ya yang zoom tuh kali ini memang lebih bagus ya karena memberikan konsen gitu ya untuk kita mau mau direkam atau tidak gitu jadi tidak baik terima kasih selamat datang dan secara khusus dua guru saya Mbak Nuning dokter warih selamat datang dan juga kepada teman-teman selamat datang dan selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya Nur Dianto dari sekolah pemikiran rakyat gitu dalam tim ini memang untuk forum ini lebih sebenarnya lebih dikhususkan untuk kurang lebih seperti interview gitu ya tetapi ternyata topik-topik yang diulasin topik-topik yang tidak ditanyakan itu ternyata sangat sayang kalau hanya diambil oleh atau awancara kurang lebih begitu sehingga kami mengundang event ini atau forum ini kami membuka kepada umum begitu kepada publik untuk bisa turut berpartisipasi begitu untuk mendalami ataupun mengelaborasi dari berbagai hal khususnya dalam isu malam ini teman-teman saya ingin teman-teman begitu saja ya malam ini kita akan mengelaborasi tentang layanan kesehatan mental gitu layanan kesehatan jiwa dalam hal ini pandemi secara membabi buta begitu membabi buta pandemi secara membabi buta membabi buta itu memporak-porang enggak kan berbagai lini dari mulai perekonomian kemudian dari segala hal termasuk di pendidikan dan di dalamnya adalah kesehatan secara khusus kesehatan mental begitu sebelum pandemi situasi kesehatan atau layanan sistem layanan kesehatan mental itu juga kalau di beberapa laporan disebut ada treatment gap begitu atau ketimpangan pengobatan ketimpangan perawatan kesenjangan pengobatan gitu nah dalam hal ini tidak banyak orang yang menderita dalam tanda kutip mengalami gangguan atau kebutuhan kebutuhan penanganan kesehatan mental itu tidak tidak dapat menemukan perawatan atau pengobatan dan dengan adanya pandemi itu semakin memperburuk keadaan dalam pemenuhan kebutuhan itu nah hari ini kita akan mendiskusikan itu secara khusus dan tentu dari forum ini atau dari diskusi kita kalau saya secara pribadi mengharapkan ada saran praktis begitu ya nantinya ada saran praktis tentang bagaimana layanan kesehatan mental yang ada pada situasi pandemi ini itu bisa di tekan kesenjangan pengobatannya sehingga bisa ditingkatkan aksesibilitas pada semua orang sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua narasumber kita pada malam ini ada Mbak Nuning Trihayu Ning Tias guru saya di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Mbak Nuning mengajar di bidang klinis di bidang klinis mulai dari kesehatan gangguan mental begitu kesehatan atau mata kuliah kesehatan mental gangguan mental atau abnormalitas maksudnya begitu kemudian dokter wari dokter wari ini selain praktisi itu selain praktisi psikiater psikiatri juga pengajar di kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pendidikan beliau ditempuh di seluruhnya di Universitas Gajah Mada dari mulai S1 hingga hingga dokter sedangkan kalau Mbak Nuning pendidikan S1 di UGM kemudian Master di Amsterdam Medical antropologi yang saya ingat dan saat ini tengah menyelesaikan disertasi di Universitas Gajah Mada Nah saya menawarkan gitu mau Mbak Nuning dulu atau dokter wari dulu untuk bisa menjelaskan tentang permasalahan fasilitas kesehatan mental gitu mungkin Mbak Nuning dulu aja Mbak Nuning oke dok oke saya yang 5A dulu kalau gitu saya mengundang Mbak Nuning dulu saya mengharapkan ini Mbak Nuning gak freeze ya enggak gak freeze kok aku mendengarkan dengan seksama oh enggak ya oh yaudah soalnya gambar gambar ini di tempat itu kayak ngefreeze gitu berarti sinyal tuh Iki ya baik baik Mbak Nuning eh eh saya mengundang Mbak Nuning dulu untuk untuk menyampaikan gitu enggak eh tidak perlu pakai materi enggak apa-apa sih tapi kita lebih kayak eh diskusi Tik Tok gitu aja untuk eh eh bagaimana kondisi gitu ya bagaimana kondisi layanan kesehatan mental gitu baik terima kasih Mas Murdin untuk waktunya dan juga terima kasih untuk Panitia udah mengundang saya mempertemukan saya kembali dengan Bu Wari sudah lama sekali rasanya enggak ketemu dan ada Mbak Siti tuh bonus-bonus yang sangat menyenangkan bisa ketemu lagi setelah sekian lama gengnya Jogja tuh sebenernya nggak jauh-jauh gitu ya Mbak Wari ya gengnya Jogja itu-itu aja bu pia caranya entah itu ketemu atau enggak apa namanya pengundangnya tiba-tiba ketemu aja dalam satu forum gitu apakah saling merefer atau secara kebetulan hampir selalu ketemu lagi meskipun rasanya tetap bukan lu lagi lu lagi gitu ya Bu Wari kayaknya enggak gitu karena ketika tidak sedang berkolaborasi ya kita kerja di wilayah kerja masing-masing dan dengan dinamikanya masing-masing pas ketemu itu kesempatan untuk mengupdate banyak hal kemudian saya ingat istilah geng Jogja itu keluar dari mana ya Pak Albert atau Pak Pandu waktu itu ya Mbak Wari saya lupa profilin Mbak Nuning malah profilin ya geng Jogja ya mental health geng mental health gengnya Jogja seputaran itu-itu sebenarnya terus berkembang ya karena banyak teman-teman saya dengar dari mahasiswa itu sering atau peneliti lebih tepatnya bukan mahasiswa tapi saya melihatnya sebagai peneliti apakah dari institusi tertentu atau mereka memang independent researcher gitu ya yang disebut ya geng Jogja lagi baik teman-teman saya akan mencoba share beberapa hal terkait dengan apa yang ingin kita gali bersama bagi diskusi mengenali layanan kesehatan jiwa di masa pandemi tentu saja apa yang akan saya sampaikan ini lebih pada di area karena kebanyakan ada di area kerja saya yang lebih banyak kepeneliti meskipun juga sebagai psikolog juga memberikan layanan kesehatan mental terutama untuk counseling dan psikoterapi nanti mohon izin mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan dengan lebih baik untuk sistem layanan kesehatan jiwa ini karena mungkin nanti akan ditambahkan atau bahkan dikoreksi oleh buari yang juga mendalami di sisi yang lain dan mungkin dibalahkan nanti dari teman-teman peserta atau Mbak Siti nanti bisa menambahkan baik saya pakai materi ya ini materinya bukan materi materi sebenarnya hanya sebagai guidance buat saya untuk bicara otherwise kita bisa saya satu jam nggak ngomong boleh minta tolong teman-teman panitia untuk men-ablekan saya untuk share script tadi Mas Nur sudah menyampaikan bahwa nanti akhirnya kalau bisa ada semacam saran gitu ya mungkin di slide saya belum ada saran tetapi ada beberapa pikiran baik sekitar 20 menit ya waktunya insyaallah bisa kurang dari itu mungkin dari host boleh minta tolong saya di-able dulu untuk share screen saya masih dis-able jadi itu sudah masih dis-able enggak mungkin kalau dijadiin co-host jadi bisa Sampun Sampun Baik Mbak Wari saya izin duluan J ya yang akan saya sampaikan ini hanya apa namanya semacam overview saja overview tentang layanan kesehatan jiwa di Indonesia secara sangat singkat nanti kalau teman-teman ingin memperdalam memahamnya lebih lanjut tentu saja ada beberapa reference yang bisa di acu itu nanti bisa saya sampaikan atau saya tunjukkan di sini nah kalau dalam konteks pandemi sekarang saya memberi judul kita tuh sedang ada di mana gitu ya dalam konteks pandemi untuk tahu kita seperti apa sekarang saya ingin kita untuk melihat sedikit melihat ke belakang kalau sebelum di masa pandemi layanan kesehatan mental atau layanan kesehatan jiwa di Indonesia itu sedang ada di mana sih gitu nah kita lihat juga penggunaan istilah kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu interchangeable kalau di tempat kita ya ada yang menggunakan istilah kesehatan mental lebih banyak digunakan di mereka yang di psikososial gitu termasuk di dalamnya psikologi sementara untuk kesehatan jiwa lebih banyak digunakan di medical tetapi ini sudah panjang juga diskusinya penggunaan istilah ini itu kita secara umum ada common ground gitu untuk memaknanya sebagai sesuatu yang bisa digunakan bertukar meskipun punya sejarah dan landasan yang sebenarnya cukup berbeda kalau saya pribadi enggak terlalu mempersoalkan selama itu bisa berdampak lebih apa namanya lebih positif lebih ada yang bisa dilakukan atas itu gitu maka it's okay nah untuk secara singkat begitu kalau kita lihat untuk layanan kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu kita sudah punya undang-undangnya dan kemunculan undang-undang nomor 18 tentang kesehatan jiwa yang isinya 10 bab dengan 91 pasal itu datangnya bertunduk atau tiba-tiba gitu ya sambil lihat nah perjalanannya cukup panjang bagaimana kita punya dan jiwa sedih cukup lengkap apa yang diatur dalam undang-undang nomor 18 tentang kesehatan jiwa ini sekalipun sebenarnya PR besarnya adalah menghadirkan peraturan-peraturan di bawah undang-undang supaya dia menjadi doable bisa diimplementasikan nah sebelum kita punya undang-undang layanan kesehatan jiwa yang sungguh-sungguh mengatur bagaimana layanan kesehatan jiwa itu diselenggarakan di negara kita ini apakah artinya sebelumnya itu tidak ada layanan kesehatan jiwa sebenarnya layanan kesehatan jiwa jalan terus ya profesi psikiatri juga sudah ada sejak tahun berapa tuh kalau dari profesi psikologi memang belum lama kalau profesi psikologi dulu kita mulai ada lulusan psikologi aja itu di tahun sekitar 70-an dimana apa perubahan kurikulumnya tentang bagaimana menyebut seorang profesional psikologis itu terus bergulir dan berubah tetapi pendidikan untuk profesionalnya sendiri itu baru aja di tahun sekitar 2000-an sebelumnya sebelumnya sudah ada tetapi itu masih masih pendidikan yang belum terlalu stabil itu sejak tahun 1996 sekitar tahun itu memang masih baru kalau profesinya psikologi yang memang pendidikannya dididik untuk profesi sebelumnya itu masih blended nah layanannya sendiri itu sudah diselenggarakan di berbagai tempat terutama di rumah sakit tapi mari kita lihat pengaturan perundangannya dia muncul di tahun 2014 ini karena terdesak apa nih gitu dan apa kejadian sebelum-sebelumnya itu tidak terlalu mendesak untuk kebutuhan yang namanya peraturan perundangan mengenai kesehatan jiwa kalau kita lihat mundur ke belakang saya mengajak teman-teman mundur ke belakang sedikit sebenarnya kita dikatakan kita sudah punya undang-undang tentang kesehatan jiwa ini tahun 1966 bisa teman-teman browsing bisa diunduh apa isinya di dalamnya dan kelihatan sih sangat tidak terkata yang ada di tahun 1966 itu yang kemudian itu direvisi bukan direvisi tapi dimasukkan pengaturan tentang kesehatan jiwa itu di undang-undang nomor 23 tahun 1992 sehingga kita membatalkan yang 66 nah kemudian diperbarui lagi sehingga undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu sehingga membatalkan yang 92 nah selama 2009 sampai 2014 yang digunakan ya untuk layanan kesehatan yang ada di pasal di undang-undang nomor 36 itu dimana masih sangat limited yang ada di dalam sana di undang-undang 2009 ini nah saya tinggalkan itu lagi untuk undang-undang yang sampai 2009 saya ingin mundur ke belakang sedikit saja sekitar 15 tahun sebelum 2014 kalau kita lihat tahun kita mengalami perubahan besar itu kan tahun 98 ya ketika kemudian kita ada reformasi pergantian presiden yang sudah 32 tahun dan kemudian ada pergantian presiden yang sangat cepat itu situasi politik kita memang prioritasnya tampaknya kestabilan politik sehingga pada tahun-tahun itu kalau kemudian tidak dimungkinkan untuk mengusulkan meskipun kebutuhannya tinggi mungkin kita masih bilang oke gitu tetapi tidakkah ada presidennya siapapun sebenarnya kebutuhan itu akan selalu ada untuk kesehatan jiwa saya akan meng-highlight beberapa situasi dimana situasi-situasi ini membutuhkan satu pemikiran tersendiri tentang dampak dari situasi tersebut misalnya tahun 2000 ya pasca 98 kita 98 itu ada konflik-konflik sosial terbuka dan itu menimbulkan dampak-dampak trauma yang sangat kuat dan panjang jadi tahun 98 itu ketika mulai reformasi di situ juga tahun itu juga terjadi mulai pertama kali terjadi konflik antara etnis Dayak dan Madura yang ada di Kalimantan ini yang terbuka ya yang sangat terbuka dan sangat apa namanya sangat vulgar begitu konfliknya karena pembunuhannya dengan dengan sangat vulgar dan masif di masyarakat itu tahun 98 99 kalau teman-teman mau lihat situasinya silahkan buka YouTube masih banyak tuh jejak-jejaknya masih ada di sana karena itu benar-benar dua komunitas besar yang kemudian kita bisa prediksikan betapa dampak traumanya baik bagi mereka yang mengalaminya langsung maupun yang paskanya ya masyarakat sekitar dampak trauma dampak kekerasan dan seterusnya apakah kemudian dari sana ada situasi yang kemudian mendorong kita untuk memperbesar kapasitas kita dalam layanan kesehatan mental enggak ada semuanya mengandalkan pada kesediaan relawan pada waktu itu pada tahun-tahun itu LSM-nya masih kuat ya bukan masih kuat sangat kuat karena pemerintahannya agak lemah untuk penangan-penangan sebenarnya ini sehingga LSM sangat banyak kemudian relawan kemanusiaan cukup banyak di situ ada teman-teman Yakum dari dulu tuh berangkat terus dari teman-teman Muhammadiyah itu juga cukup kuat tapi yang kelompok yang sangat kuat itu adalah dari kalangan pemuda Ansor itu juga kuat di lapangan pada masa-masa itu nah selain itu saja LSM yang tidak membawa bendera tertentu tetapi mixed society gitu 98 itu yang kelihatan tapi kemudian kalau kita lihat selama 98 sampai tahun 2000 itu luar biasa sebenarnya yang terjadi jadi mulai dari Kalimantan disusul dengan Ambon kerusuhan Ambon kemudian disusul dengan kerusuhan di Palu dan itu kita belum berhenti dengan namanya konflik vertikal di Aceh ini baru yang kelihatan yang sangat vulgar itu tadi saya sampaikan sebenarnya ada konflik-konflik kecil yang tidak tentara gitu yang juga berdarah-darah kalau saya bilang dimana itu dampaknya kita bisa lihat kita bisa prediksikan gitu dari yang berdarah-darah itu tentang bagaimana mereka mengalami trauma dan traumanya itu bisa tertransmisi ke generasi- generasi berikutnya karena siapapun bisa melihat kebrutalan itu baik laki-laki perempuan dan segala umur sehingga kalau kita kita bilang ketika ada kerusuhan di Ambon tahun 2000 dan itu disaksikan oleh seorang anak berumur 5 atau 10 tahun itu bisa diprediksikan 15 tahun lagi atau sekarang kita 20 tahun lagi anak itu sekitar berumur 20 tahun ya sekarang ya 20 atau 25 tahun kita bisa lihat dampaknya seperti apa dan ini terbukti sebenarnya teman-teman terbukti kalau di beberapa tempat di wilah post-konflik itu masih ada sisa-sisa bagaimana mereka terdampak dari trauma dari traumanya misalnya di Ambon saya sendiri menyaksikan saya sendiri menyaksikan ketika saya berkesempatan untuk melakukan wawancara di Ambon dan ini sifatnya profesional untuk melihat bagaimana kelayakan mereka untuk mendapatkan beasiswa saya bisa melihat lebih dari separoh yang saya wawancara adalah orang-orang cerdas tetapi membawa cerita yang begitu mendalam tentang apa yang terjadi di masa itu dan saya bisa melihat dampak-dampak trauma sana ini hanya skala kecil itu ya dan apakah itu kemudian tertangani secara sistematik tidak jadi ada IDB itu internally displace person penyebutan kita untuk pengungsi internal tetapi tidak ada tidak ada gregat untuk kemudian benar-benar menguatkan kapasitas untuk layanan kesehatan mereka lebih banyak mengantalkan baik kita beranjak lagi setelah IDB di tahun 2000 itu masih dilanjutkan dengan berbagai macam konflik dan penjalan lain yang lain yang paling besar adalah hit tsunami Aceh nah berangkat dari tsunami Aceh ini yang kemudian tampaknya itu yang mendorong ya yang menjadi semacam fueling jadi menjadi bahan bakar besar untuk sungguh-sungguh merespon dengan segala macam upaya dampak dari situasi bencana alam yang terjadi karena pada saat yang bersamaan tahun 2004 itu mereka masih dalam posisi konflik vertikal antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka pada masa itu dan itu juga beladi-beladi ya beladi-beladi penuh berdarah gitu lalu kena tsunami sehingga dampak trauma yang terjadi atau dampak psikososial yang terjadi itu berasal dari setidaknya dari dua sumber besar dampak dari perang itu sendiri dan dari tsunami sehingga semua daya upaya di sana bantuan dari eksternal banyak sekali masuk intersala internasional sehingga kemudian kapasitas lokal dalam hal ini kapasitas lokal itu lokal Aceh nasional Indonesia yang mencoba membantu Aceh itu benar-benar dikuatkan dikuatkan untuk bisa membantu mereka nah mulai dari sini kemudian layanan-layanan kesehatan mental itu mulai dikuatkan dengan karena kebutuhan sumber daya manusia yang cukup bisa ya cukup bisa melakukan layanan di tingkat paling bawah maksudnya paling bawah itu di masyarakat itu dibutuhkan jadi pelatihannya bukan hanya di rumah sakit atau di puskesmas yang memang tenaga kesehatan tetapi juga sampai ke misalnya pelatihan ke kader begitu ke masyarakat langsung itu sangat kuat pada masa itu karena kemampuan untuk membiayainya cukup besar ya dengan bantuan internasional demikian juga tidak berhenti di sana mereka juga kita juga kuatkan kapasitas untuk menangani kasus kekerasan bahkan karena di situasi konflik pengungsian itu kekerasan sangat rawan terjadi terutama pada perempuan dan anak sehingga kemudian disitu dikuatkan kapasitasnya dan kemudian untuk remaja untuk remaja juga dikuatkan kapasitasnya untuk kesehatan mental remaja jadi bermula dari situ dengan berbagai macam internasional di tengah-tengah itu baru kan itu lama ya untuk pemulihan Aceh kemudian ada gempa juga yang sangat besar hal yang sama terjadi beberapa model-model intervensi kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat apakah itu mengandalkan masyarakat yang terlatih atau para perawat yang puskesmas yang sudah ditambahkan kompetensinya dengan berbagai macam training yang sudah diformulasikan belajar dari pengalaman di Aceh gitu ya karena ada kesempatan untuk menjajal modul menjajal segala sesuatunya sehingga match gitu kemudian juga tenaga-tenaga dokter umum yang mungkin belum terlatih jiwa kemudian ditingkatkan kapasitasnya itu dicoba lagi juga ketika merespon kembali meskipun pelatihan untuk dokter umum dengan kapasitas jiwa itu sudah dilakukan ketika di tsunami Aceh nah setelah tahun itu kemudian masih banyak kejadian-kejadian lain ya saya nggak menyebutkan tentang bagaimana gempa padang gempa di Bengkulu dan seterusnya itu cukup banyak tetapi itu semua yang kemudian mendorong di tampaknya mendorong banyak pihak untuk mengiyakan tentang kesehatan jiwa meskipun saya tahu story-nya bukan itu saja gitu ya tetapi secara komunitas komunitas penggiat kesehatan jiwa itu berada di satu ruang yang relatif sama gitu kayak si Geng Jogja tadi itu dia mulai mulai dari tsunami Aceh yang kemudian terus bergulir gitu sampai mendapatkan momentumnya untuk kemudian bisa mendorong adanya apa namanya undang-undang kesehatan jiwa ini jadi atmosfernya itu terbangun di sana nah diantara kejadian-kejadian besar itu ada beberapa kejadian kecil tetapi yang sangat menusuk kejadian kecil itu apa maksudnya saya ini adalah fenomenon ya fenomena situasi dimana ini juga menjadi terblow up ketika intervensi kemanusiaan di Aceh itu adanya kasus-kasus pemasuman bagi orang yang mengalami gangguan jiwa itu menjadi terangkat ke permukaan dan sangat nyata gitu di mata kita ini dia kalau boleh saya bilang pasung itu udah lama terjadi di Indonesia dan kalaupun ada pemberitaan langsung segera hilang pemberitaannya setelah satu dua hari diberitakan di suar kabar pada masa-masa tahun 2006 2007 2008 itu sangat-sangat mudah berita pasung itu hilang muncul sebentar terus hilang gitu nah tetapi ketika masa Aceh karena yang dipasung itu cukup yang ditemukan cukup banyak di Aceh dan mata internasional ada di sana sangat tidak nyaman melihat pemandangan itu dan gak masuk akal bahkan bukan tidak nyaman jadi itu menjadi highlight karena pemasungan orang dengan dengan gangguan kejiwaan ini tadi sudah melanggar batas-batas kemanusiaan gitu sehingga kemudian isu pasung ini kemudian menjadi mengemuka menjadi bagian dari banyak penelitian dan kajian termasuk menjadi salah satu perhatian dunia atas penilaian atas sistem kesehatan di Indonesia utamanya adalah sistem kesehatan jiwa di Indonesia karena prakteknya yang hidden kemudian terbuka di Aceh dan ini memang muka kebetulan saya sendiri ketika ada tsunami Aceh itu saya merespon tetapi merespon bencana waktu itu saya masih tergabung di UN saya bertemu dengan dokter-dokter MSF waktu itu yang memang mereka khusus untuk mental health jadi saya ketemu psikiater dan psikolog dari MSF dan mereka mengatakan pada saya karena saya lokal ya saya orang lokal maksudnya orang Indonesia mereka bilang sama saya saya ketemu isu ini di sini di sini di sini saya dimelapuh saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan karena itu di luar dari tanggung jawab kami dan ini butuh waktu panjang sekali bisa nggak kamu lakukan sesuatu untuk itu waktu itu saya nggak bisa ngapa-ngapain saya tampung dan nggak bisa nggak bisa dilakukan apa-apa karena ini ada sesuatu yang keliru di sistem yang kemudian saya lanjutkan dengan penelitian tesis saya untuk langsung di Aceh itu dan memang dari situ ada data tentang sistem nah ini agak panjang teman-teman ceritanya tapi moga-moga di sini akan memberikan gambaran bagaimana kemudian kita sampai pada situasi di mana layanan kesehatan jiwa yang skars yang dulunya sesuai dengan kemajuan layanan kesehatan sesuai dengan kemajuannya masing-masing daerah itu mencoba dicoba untuk disatukan dan dirapikan dan dibantu dengan payung hukumnya di undang-undang kesehatan jiwa nomor 18 tadi ya tapi sebenarnya situasi itu pelayanan-layanan itu sudah diberikan apakah itu dengan inisiatif atau aktivitas dari para praktisi atau para akademisi yang berkolaborasi dengan praktisi atau bahkan praktisi saja eh maaf akademisi saja dengan penelitian tapi mereka tidak melibatkan sektor-sektor layanan kesehatan secara resmi nah sudah ada kebutuhannya tapi tidak 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 belum bisa terpenuhi baik nah yang saya sebutkan sebagai pemicu ini tadi ini di luar dari sahabat di luar dari bisnis as usualnya kesehatan jiwa sebenarnya teman-teman karena ini adalah dikatakan sebagai isu-isu yang tanda kutip spesial tidak setiap hari terjadi gitu hanya pada saat-saat tertentu tetapi dampaknya jangka panjang sekali nah saya hanya ini cepat sekali ya teman-teman bisa buka undang-undang nomor 18 maaf undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang bagaimana definisi kesehatan jiwa di Indonesia yang di di artikulisikan di dalam undang-undang kemudian ada dua istilah penting yang saya highlight isinya adalah orang dengan masalah kesehatan jiwa atau GMK dan orang dengan gangguan jiwa atau orang ODGJ disebutnya nah kalau kita melihat orang dengan gangguan jiwa yang serius misalnya mereka yang mengalami depresi atau anxiety atau yang paling kita mungkin sangat mudah kita lihat ada yang bisofrenia itu itu istilah yang digunakan adalah ODGJ sementara orang dengan masalah kesehatan jiwa itu orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa tapi belum masuk petak diagnosanya dalam diagnosa tertentu yang cukup serius gitu jadi dia orang yang fungsinya belum terlalu terganggu tetapi dia memiliki risiko mengalami gangguan jiwa atau sebenarnya sudah ya sudah ada imbalance ya ketidakstabilan psikologis tetapi masih bisa berfungsi dengan baik ini juga yang disebut di dalam undang-undang nomor 18 tadi jadi empat belar kegiatannya intinya adalah promotif preventif kuratif dan rehabilitatif yang bicara promotif dan preventif untuk penjagaan secara umum yang kemudian kuratif untuk penyembuhannya dan rehabilitatifnya untuk pemulihannya bisa diselenggarakan oleh pemerintah pemerintah daerah dan atau masyarakat secara mandiri ini adalah asas-asasnya nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya jadi kalau kita lihat dari upaya kesehatannya sudah sangat lengkap ya undang-undang ini menaungi memayungi nah dalam perjalanannya saya sih mengamati itu layanan kesehatan jiwa di Indonesia maupun di dunia sebenarnya pada dasarnya di dunia sih mengalami pergeseran yang mulai dari mengalami pergeseran dari layanan kesehatan jiwa yang sifatnya kustodial atau di institusi ini di institusi biasanya adalah di rumah sakit jiwa gitu ya ke yang lebih berimbang berbagi dengan layanan yang lain sekunder sekunder itu di rumah sakit primer di puskesmas kalau di Indonesia atau di komunitas ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia termasuk bahkan di Amerika itu sendiri dan sesungguhnya bahkan segede Amerika sekaya Amerika mereka struggling untuk bisa mengoptimalkan yang mereka sebut sebagai layanan kesehatan jiwa yang berbasis pada masyarakat atau mengandalkan menyeimbangkan power gitu ya dengan komunitas antara institusi dan komunitas itu mereka masih tetap struggling gitu nah kalau di dalam secara singkat secara singkat ini komponen dalam sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia ada tiga intinya jadi ada yang kesehatan jiwa yang terintegrasi di layanan kesehatan umum ada yang berbasis masyarakat kemudian ada yang institus reyona jelas kalau yang terintegrasi kita bisa lihat di rumah sakit atau di puskesmas bagaimana layanan lain diberikan termasuk promosi prevensi kebanyakan ya kalau untuk layanan yang di primer ini dan yang untuk layanan sekunder ini untuk rawatan yang di rumah sakit biasanya kalau sudah cukup signifikan dari puskesmas puskesmas akan dirujuk ke sekunder ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dari psikiater karena psikiater tempatnya di rumah sakit psikolog juga sebenarnya psikolog yang klinis ya itu juga tempatnya di rumah sakit bukan di puskesmas meskipun kalau di Jogja sama di beberapa wilayah lain termasuk Jakarta mereka ada beberapa kabupaten distrik yang sudah punya psikolog dan itu karena kebetuhan dari daerah kalau dari sistemnya sendiri belum ada masuk psikolog di dalam layanan puskesmas tetapi puskesmasnya yang diberi kapasitas untuk bisa memberikan layanan kesehatan mental salah satunya adalah ada teman-teman perawat itu mereka bisa memiliki kompetensi sendiri kompetensi sendiri dengan pelatihan mereka bisa memberikan layanan kesehatan mental demikian juga dengan dokter umumnya sudah ada kompetensi yang dilatihkan dan sepertinya nanti Mbak Wari yang bisa wasis ya berbicara mengenai ini baik saya akan meng-glans lagi kalau yang berbasis masyarakat ada yang formal non formal dimana kalau yang formal kita lihat misalnya recovery center untuk nabzah gitu itu apa tuh oh iya itu layanan kesehatan siwa yang berbasis masyarakat juga tapi di sektornya formal gitu tetapi pelayanan pemulihan ini bukan diselenggarakan oleh negara ya kalau misalnya pemulihan yang diselenggarakan oleh negara itu masukkan nanti yang institusional misalnya parmar disini dulu kalau di Jakarta kita juga pamar disini kita dulu punya ya di Jogja juga punya untuk recovery center tapi ada recovery recovery center yang diselenggarakan bukan dari fasilitas kesehatan masyarakat layanan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan baik disini juga ada layanan yang untuk kekerasan penyintas kekerasan perempuan dan anak misalnya itu ada rumah-rumah singgah itu dimana mereka memberikan layanan untuk rehabilitasi atau recovery bagi para penyintas kekerasan kemudian yang untuk non formal ini ini juga kesehatan jiwa bisa diberikan pada diberikan oleh mereka yang terlatih ya masyarakat yang terlatih maupun masyarakat yang tidak secara khusus terlatih untuk kesehatan jiwa karena pada dasarnya kesehatan psikososial atau kesehatan jiwa itu bisa diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa memberi apa namanya ruang bagi kebutuhan psikologi seseorang ketika dia sedang down misalnya tokoh agama tokoh masyarakat semua bisa memberikan layanan tersebut hanya saja mereka yang tidak mendapatkan pelatihan itu kadang-kadang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya yang bisa jadi positif bisa jadi tidak terlalu positif kalau saya menghindari kata negatif ini yang institusional sudah saya sampaikan tadi nah eh sudah lebih 20 menit oke saya ngebut nah kalau di masa lalu sebelum adanya pandemi sebenarnya kebutuhan kita juga udah tinggi tuh ya kebutuhan kita sebenarnya udah tinggi di mana kalau teman-teman lihat silahkan bisa browse juga untuk riset kesehatan dasar 2018 tentang bagaimana prevalensi penduduk yang mengalami gangguan jiwa gangguan mental emosional dan gangguan jiwa berat itu sekitar yang untuk gangguan jiwa berat 6,7% ini per rumah tangga unitnya rumah tangga ya bukan per individu dan untuk gangguan mental emosional sekitar 10,1% dan kalau untuk kasus pasumnya itu 14,3% keluarga yang punya gangguan jiwa berat itu ini ini teman-teman itu didengarnya melakukan pemasungan terhadap pasien ini secara umum kalau teman-teman ini per mil per seribu penduduk jadi masih cukup tinggi untuk gangguan sisofrenia saya kadang-kadang kalau dalam diskusi ini ya saya suka terlibat dalam satu diskusi yang mempertanyakan kenapa ini setelah sisofrenia gitu yang menjadi perhatian bukan gangguan yang lain bukankah depresi itu juga debilitating atau membuat orang gak berfungsi betul gitu depresi depresi anxiety salah satu yang kita sangat perhatikan disitu tetapi kalau kita ngeliat sisofrenia atau bahkan kita lihat pasum itu hal yang paling kompleks karena dia akan panjang ya panjang dan banyak hal yang harus dilakukan untuk itu kalau kita bisa memberikan memperbaiki sistem kesehatan berdasarkan ini berdasarkan bagaimana kita mengatasi pasum atau mereka yang mengalami sisofrenia itu udah komplit nantinya sehingga gangguan-gangguan yang lain itu akan teratasi dengan bukan dengan sendiri ya tetapi kapasitasnya juga dengan sendiri akan terkuatkan lebih tepatnya begitu tapi kalau kita mulai dari yang kecil-kecil yang gede itu gak akan kepegang itu istilahnya kita menggunakan standar paling tinggi lah untuk menyelesaikan mulai perbaikannya dari mana pakai standar yang paling tinggi langkahnya kemudian step by step ya tapi jangan pasang standarnya terlalu rendah gitu stres jangan nanti gak nyampe-nyampe baik tantangannya apa kemudian untuk secara umum ini secara sangat singkat nanti kita diskusikan tantangannya secara umum ini agak klisye teman-teman selalu ngomong soal sumber daya manusia pembiayaan infrastruktur dan kebijakan ini agak tapi mari kita kontekstualisasikan dalam masalah kesehatan jiwa di Indonesia kalau seorang mengalami misalnya ini kita gak langsung kesehatan jiwa yang single ya diagnostisnya misalnya depresi itu hanya single kesehatan jiwa saja tetapi kita lihat bahwa kesehatan jiwa itu bisa jadi sendirian jadi orang datang dengan masalah depresinya misalnya tetapi bisa jadi jadi orang datang bukan hanya tidak berhenti pada depresinya saja tetapi dia juga punya penyakit kronis lainnya misalnya diabetes orang yang dengan diabetes itu sangat mungkin dia mengalami situasi psikologis yang tidak terlalu menguntungkan karena berbagai macam apakah itu terkait dengan penyakitnya atau terkait dengan bagaimana dia mengelola dirinya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupannya sekarang dia dengan diabetes kemudian keterbatasan dalam berfungsi hari-hari apakah dengan keluarga dengan istri atau dengan suami apakah dengan pekerjaannya jadi banyak adjustment yang harus dia lakukan dengan kondisinya itu sehingga kalau dulu kita lihat layanan kesehatan mental itu sebagai support dari kesadaran bahwa penyakit kronis biasanya diikuti dengan kesehatan mental masalah kesehatan jiwa nah dulu nih dulu nih dia lihat sebagai support tapi dalam perjalanannya dia menjadi mulai menjadi mengutama kenapa karena manajemennya diabetes misalnya dengan manajemen kesehatan jiwanya ini sesuatu yang sebenarnya imbang tetapi kalau itu berimbang berarti SDM nya yang bisa melayani yang bisa melayani dua gangguan ini itu harus sama imbangnya jadi kalau bisa dilayani oleh dokter yang bisa mengelola diabetes maka dia juga akan dikelola oleh seseorang yang bisa mengelola situasi psikologisnya juga sama imbangnya nah di SDM nya ini kita kurang jumlahnya untuk psikiater sangat rendah nanti buari yang bisa cerita banyak apalagi jumlahnya psikolog juga gak terlalu banyak belum lagi kalau kita misalnya pun ada akan ketemu sama soal pembiayaan biaya nya double punya gak uangnya negara kalau itu adalah kaitannya dengan dukungan biaya dari pemerintah health costing nya dan kemudian itu nanti ada atau ada terkait dengan kebijakannya bagaimana pengaturan pembiayaan maupun SDM nya dan juga infrastruktur pada akhirnya apakah itu semua tersedia di semua rumah sakit misalnya atau tersedia di semua puskesmas misalnya akhirnya kembalinya adalah kekuatan dari kekuatan dari pemerintah daerahnya apakah mereka bisa provide itu atau enggak saya ngeliat desainnya dari Kementerian Kesehatan itu sangat ideal dan kalau kita bisa melakukan itu semua sebenarnya sudah sangat bagus lakukan saja apa yang sudah dituliskan walk the talk lah istilahnya tetapi kapasitas daerah gak semuanya bisa seperti yang dimintakan oleh apa yang menjadi panduan-panduan dari kementerian baik nah sekarang kalau masuk ke pandemi covid nih teman-teman kalau saya singkatnya begini kalau itu yang kita alami sebelum covid kita masih sangat struggling meskipun ada perbaikan di sini dan di sana akhirnya ketika harus melayani itu sangat tergantung pada kapasitas pemerintah daerah dan saya harus bilang kapasitas kepemimpinan di daerah lalu bagaimana dengan situasinya ketika pandemi covid ini secara singkat saya kutip dari website-nya Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan sendiri gak main-main ya kayaknya cepet banget gitu perdemaan-perdemaan dan protokol-protokol itu muncul tentang bagaimana untuk tata laksana penanganan dukungan kesehatan mental mereka menggunakan istilahnya dukungan kesehatan jiwa dan psikososial kalau dulu semuanya bicara tentang dukungan kesehatan jiwa dukungan kesehatan jiwa jarang-jarang pakai kata psikososial kecuali orang Kementerian Kesehatan yang pro rehab itu mereka baru pakai psikososial tapi begitu masuk pandemi jargonnya udah nambah nambah nih vokabnya kata psikososialnya dipakai terus karena memang kesehatan jiwa kayaknya kurang highlighting situasi psikososial dan pandemi ini memberi pelajaran kita banget ya namanya kesehatan fisik bener-bener inspirable gak bisa dipisah dari kesehatan jiwa psikososial gitu gak bisa banget karena persoalan si imun temen-temen pasti ngerti banget gitu ya bagaimana imun bisa sangat drop dengan eh maaf apa imun bisa sangat drop ketika orang under stress dan itu cepet banget kelihatan banget gitu jadi sebenernya seperti ditaruh di depan mata dengan dengan tanpa cover sama sekali bagaimana kesehatan jiwa dan fisik itu bisa sangat terkait di masa pandemi ini jadi semua protokol kesehatan kesehatan jiwa ini saya lihat di di mana di kementerian ya isinya kesehatan jiwa dan psikososial nah diberikan pada siapa diberikan kepadanya ini pada orang sehat, OTG, UDP, PDP, kasus konfirmasi kelompok rentan dan petugas ini lagi-lagi saya acu dari websitenya kementerian kesehatan jadi semua protokol yang saya sebutkan di sini teman-teman itu sangat lengkap jadi kalau pengen tahu seperti apa sih yang diidealkan oleh pemerintah dan diupayakan oleh pemerintah ini ada di sini nih teman-teman dan cukup lengkap untuk lansia ada, untuk anak-anak ada nah ini di akhir slide saya saya ingin mengatik diskusinya itu begini kalau kita melihat layanan kesehatan jiwa psikososial, ini saya juga mengalami perubahan juga ya dari judulnya ya tidak berarti jiwa tapi ada psikososialnya juga di masa pandemi ini kita lihat bahwa seperti yang dulu, bisnis as usual itu ada di rumah sakit jiwa ada di sumah sakit dan puskesmas kalau saya kembali slide salah satu yang diupayakan ini ya untuk gangguan jiwa ada bed khusus gitu bed khusus untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa dan untuk di jadi layanan gangguan jiwa itu untuk mereka yang memang mereka punya gangguan sejak awal sebelum pandemi mereka yang terdampak dari pandemi maupun mereka eh terdampak itu maksudnya mereka yang menjadi penyintas maupun mereka yang melayani orang yang terkena covid maksudnya tenaga kesehatan di sini karena stressnya sangat besar nah jadi rumah sakit jiwa rumah sakit dan puskesmas ini ada kolaboratornya Satgas teman-teman pasti sangat familiar dengan itu dan mereka menggunakan berbagai macam cara dan memberikan layanan dukungan-dukungan kesehatan jiwa ini dengan keterbatasan keterbatasannya kalau saya lihat ya karena distancing ya psikolog-psikolog itu tidak diterjunkan misalnya ini ya psikolog tidak diterjunkan kalau tidak kalau tidak ada permintaan khusus teman-teman perawat sangat rampil untuk memberikan dukungan-dukungan psikososial karena mereka yang akan selalu setiap saat dengan penyintas dan keluarganya ini tetapi mereka sendiri dalam keadaan depleted energinya jadi harus pintar-pintar bagi energi saya sempat mengalami dengan para perawat di Sarjito ya kalau di Jogja itu luar biasa sabar sekali yang ada di Sarjito saya tahu itu luar biasa dalam keadaan stress saya mereka bisa sangat tenang nah selain dari yang ada di rumah sakit dan rumah sakit jiwa itu saya ada yang kita bisa lihat itu yang terintegrasi ya dengan layanan kesehatan umum ini ada yang yang berbasis masyarakat misalnya saya boleh bilang jadi layanan-layanan telecounseling itu juga semakin apa namanya semakin dikuatkan untuk ada di awal-awal pandemi kita super berhati-hati terutama dari psikologi ya di kalangan psikologi sangat berhati-hati soal yang namanya telecounseling karena kita sangat sadar betul namanya risiko confidential breach jadi ada risiko-risiko pelanggaran-pelanggaran etik terutama kerahasiaan kalau kita menggunakan pasukan telecounseling sementara kita belum tahu keamanan jaringan pada awalnya begitu lama-lama nggak bisa gitu lagipula juga kompetensinya sedikit berbeda ya teman-teman telecounseling dan dengan yang tatap muka biasa jadi harus ada kompetensi yang ditambahkan sebelum kita benar-benar bisa mereka telecounseling jadi selama di awal-awal itu sangat hati-hati menghindari tapi sejalan dengan waktu ternyata kita dalam situasi seperti ini semakin banyak ditingkatkan dan sampai 2021 sekarang ini sudah banyak banget provider independen yang namanya telecounseling apakah itu dari asosiasi profesi kesehatan saya kasih tanda kutip karena ada juga dari asosiasi non-kesehatan maksud saya kalau yang dari saya rasa kalau di PDSKJI itu teman-teman masuk ke pdskji.org nanti kelihatan tuh informasinya sangat informatif mengenai situasi kesehatan mental dan apa yang sudah dilayani dengan virgul-virgul yang sangat informatif Anda teman-teman masuk ke psikolog ya masuk ke website-nya IPK Indonesia itu juga sangat informatif di sana bahkan ada videonya untuk relaksasi di sana bisa di-download dan kemudian untuk self-help ini banyak tuh untuk self-help kemudian kemudian ada HIMSI ya kalau di psikologi di HIMSI juga hal yang sama seperti mirip seperti IPK Indonesia karena IPK Indonesia yang tenaga kesehatan ini sistem kesehatannya kita di Indonesia ini kan apakah kamu itu nakes atau apakah kamu itu tenaga kesehatan berarti segala sesuatunya hanya sangat kesehatan yang secara medical atau kamu nakes gitu sementara yang agak berat tuh profesi-profesi in between kayak psikologi itu karena dia tidak selalu memberikan layanan kesehatan mental dalam konteks medical gitu tetapi dia bisa memberikan kesehatan mental itu dalam konteks yang lain misalnya konteks sekolah di sekolah kesehatan mental sekolah mungkin di tempat kerja dan seterusnya ini agak sulit nih kalau psikologi makanya saya bilangnya non-kesehatan tapi sebenarnya dia sedang memberikan layanan kesehatan mental ada juga untuk layanan tele BPA ini psychological force aid ya bantuan psikologi awal ini diselenggarakan oleh pemerintah 119 extension 8 kalau ini 9 jam setiap hari dan masyarakat bisa mengaksesnya untuk dengan free yang saya tuliskan di atas layanan telekonsum itu free semua ya teman-teman kalau yang gak free teman-teman bisa lihat di website itu banyak sekali untuk layanan-layanan nah kalau di masa pandemi banyak sekali situasi yang kalau saya melihat datanya 119 itu luar biasa karena ada yang langsung terkait dengan covid ada yang jauh sekali dari covid lebih pada karena PPKM atau PSBB pada waktu itu kehilangan pekerjaan PHK default, perceraian kemudian kekerasan dalam rumah tangga sementara pelakunya di dalam rumah jadi gak bisa ngapa-ngapain jadi angka kekerasan meningkat tajam tetapi pelaporannya turun nah itu cukup mengkhawatirkan sesungguhnya ini saya hanya list list sesuatu yang menonjol saja kecemasan depresi, trauma, clear kehilangan dan kedukaan juga sangat clear dengan tingginya tingkat kematian dan layanan ini semua dari pengamatan saya sangat tidak cukup apa yang disediakan kalau kita mengandalkan di sini kita perlu sungguh-sungguh menguatkan apa yang di masyarakat dan apa yang bisa dilakukan keluarga jadi lebih pada self empowerment untuk bisa menanggapi ini semua dengan efektif begitu, ini saya mohon maaf tadi saya janjinya 20 menit kurang dari 20 menit, saya sekarang setengah jam tapi itulah jadi nanti kita akan diskusi aja Mbak Nuning, terima kasih sekali lagi kita berikan aplaus untuk Mbak Nuning lho ini kok aku rana-rana ini reaksinya aku gak nama reaksinya oke kalau saya menggarisbawahi begitu kalau saya menggarisbawahi sangat-sangat komplit gitu ya Mbak Nuning telah menceritakan tentang bagaimana asal mula panggilan ataupun gerakan-gerakan profesi gitu mulai dari psikologi ataupun di kedokteran keperawatan gitu yang kemudian mereka bergerak dan memang berawal dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan seperti kebencanaan ataupun konflik begitu dan Mbak Nuning tadi juga telah menjelaskan bagaimana situasi layanan kesehatan mental yang sebenarnya itu sudah sudah ada begitu dan itu telah diadopsi di beberapa daerah misalnya ada di Jogja, Sleman, Surabaya, Jakarta gitu yang mereka mengadopsi misalnya tadi ada Integrated gitu nah di sisi lain gitu di persoalan pandemi gitu sudah menjelaskan sekaligus saya merasakan betul pandemi itu di beberapa media sosial yang saya ikuti itu ternyata juga cukup banjir gitu ya orang-orang ataupun institusi kesehatan mental yang mereka menawarkan bantuan konseling begitu atau menawarkan kurang lebih hanya sebatas mungkin curhat atau apa gitu istilahnya gitu tapi itu dilakukan dalam rangka untuk menanggapi pandemi ini gitu nah saya kira dokterareh tidak akan terlalu berat gitu ya karena biasanya pembicara kedua itu sudah dibantu banyak oleh pembicara pertama biasanya gitu tujuh Mbak Nur saya mengundang dokterareh untuk kalau dirasa ada yang perlu diperkaya atau ditambahkan begitu atau barangkali ada best practice yang hendak diajukan oleh dokterareh terkait dengan isu kita malam ini mungkin 20 menit nggak apa-apa nanti bonus waktu saya untuk Mbak Muntem kita nanti diskusi dok ya maternoon masno teman-teman semuanya Mbak Nuneng yang sudah mengajak reuni malam ini ya mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita Mbak Siti maternoon sudah digeret ya supaya karena beliau yang paham tentang layanan di masyarakat yang layanan paling dekat dengan masyarakat semoga bisa memperkaya diskusi kita saya tidak menyiapkan powerpoint khusus seperti Mbak Muntem saya hanya membuat powerpoint sebagai guiding saja saya ngomongnya biar nggak kemana-mana ya saya bisa share screen bisa di co-host kan nggak Mbak Kina sudah Mbak mungkin Mbak Bina bisa dibantu mungkin Mbak Bina bisa dibantul di pohost gitu sudah ya jadi tentang kalau kita bicara tentang layanan sebenarnya kalau di situasi sekarang itu kan dicocok-cocokkan begitu kan situasi bencana ya sekarang itu dalam kondisi krisis Dan dalam hal ini adalah kita dalam situasi pandemi Nah kalau kita bicara tentang siapa yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa Dalam konteks nanti sampai tata laksana dikuratifnya Tidak hanya di promosi prevensi Maka kita ingat bahwa Kita ingat bahwa ada tiga golongan yang harus kita pikirkan Tentang kalau saya bicara ini memang tentang passion Tentang klien-klien yang memiliki gangguan Kalau kami selalu berpikir bahwa kita akan punya orang yang sedang Dalam tata laksana gangguan jiwa pada situasi pandemi Artinya dia penderita sisofren, penderita depresi Yang memang masih pengobatan rutin dalam tata laksana layanan kesehatan Dan dia sekarang berada di situasi pandemi Kemudian ada juga yang dia pernah mengalami gangguan jiwa dulu Sudah pernah mendapatkan layanan kesehatan Dan sudah pulih dari gangguan jiwa Jadi sudah tidak secara rutin mengakses layanan kesehatan jiwa untuk kuratifnya Nah yang ketiga ada kasus-kasus baru Pasien-pasien baru yang dulunya tidak sakit Tapi karena situasi pandemi Kemudian terpresipitasi untuk muncul kasus-kasus baru Jadi ada yang ketiga yang harus kita pikirkan Apakah orang yang sedang dalam tata laksana gangguan jiwa selama ini Itu terdampak ya di dalam kelanjutan tata laksananya Atau orang yang sudah pulih apakah kembali membutuhkan layanan kesehatan jiwa kita Atau ada banyak masyarakat yang awalnya sehat Dan kemudian dalam kondisi pandemi justru membutuhkan akses layanan kesehatan jiwa kita Jadi tiga ini menjadi perhatian kita Supaya kita tidak hanya fokus pada kasus baru Terkait dengan kondisi pandemi Tapi juga kita melihat kasus-kasus yang harus kita maintain Supaya dia tetap mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang sesuai Nah seperti yang tadi sudah Mbak Nuning sampaikan Tentang layanan kesehatan jiwa Berdasarkan undang-undang nomor 18 tadi Bahwa upaya kesehatan jiwa itu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Jadi kalau tiga golongan tadi adalah yang membutuhkan layanan kuratif Kita selalu ingat itu Dan kita ingat bahwa ada lingkaran yang lebih besar Tadi lingkaran kecil Ada lingkaran yang lebih besar lagi adalah seluruh masyarakat Yang membutuhkan upaya-upaya promotif dan preventif Dan layanan-layanan ini Kalau sesuai dengan undang-undang tadi Dilaksanakan oleh baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat Seperti yang diceritakan Mbak Nuning ya Dalam layanan kesehatan jiwa Setelah pasca undang-undang itu ada Dan kemudian dipicu oleh beberapa kejadian Yang kita bisa mendapatkan hikmah positifnya adalah Semakin diperhatikannya masalah kesehatan jiwa ini Kita sudah banyak sekali Ada inisiasi-inisiasi Kalau di tingkat institusi Misalnya layanan kesehatan Kita sudah mulai merasakan pergerakannya Yang dulu jiwa itu enggak pernah menjadi parameter Di layanan kesehatan Sekarang sudah Jadi misalnya jumlah ODGJ Atau prosentase ODGJ yang tertangani Itu sudah menjadi parameter kinerja pemerintah daerah Jadi jiwa menjadi wajib Dulu puskesmas kan milih Hanya satu dua puskesmas saja Yang memberikan layanan kesehatan jiwa Dan itu sebagai unggulan Tapi kalau sekarang sudah enggak bisa lagi Semuanya harus melakukan Karena sudah menjadi salah satu indikator kinerja Dari pemerintah daerah Nah ini di satu sisi adalah sebuah pemicu Untuk membuat layanan kesehatan jiwa itu Menjadi lebih diperhatikan Mungkin nanti Mbak Siti bisa menerahkan dalam diskusi Jadi sekarang kalau kita kader menemukan orang dengan gangguan jiwa Melaporkan ke puskesmas Maka dia wajib harus diberikan penanganan gitu ya Mulai dari pemeriksaan ya Nah kalau tidak dia akan membuat angka Angka penanganan ODGJ itu menjadi tidak 100% Dan ini akan menjadi catatan gitu Sehingga sedikit banyak memaksa Memaksa pemerintah Juga institusi kesehatan dalam hal ini Untuk memberikan layanan kesehatan jiwa dimanapun itu Dan berkaitan dengan itu Kemudian peningkatan kapasitas Pemberi layanan juga kemudian menjadi perhatian Kalau sekarang tadi mulai dari dulu di Aceh itu Muncul pelatihan CMHN ya Community Mental Health Nursing itu Sekarang sudah semakin berkembang gitu Dalam berbagai bentuk gitu ya Dan panduan-panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Juga semakin detail bahkan sampai Sudah dibuat SIM ya Sistem informasi kesehatan jiwa Yang walaupun belum di launching baru uji coba di beberapa wilayah Tetapi beberapa puskesmas juga sudah memiliki sendiri ya SIM yang sudah bisa untuk kasus-kasus jiwa Jadi baik di institusi pengembangan-pengembangan pelatihan ke NAKES Kemudian tadi ya sudah ada sistem informasi Ketersediaan obat, alur rujukan itu sudah semakin baik Nah di masyarakat juga kemudian dikembangkan Karena mengingat bahwa yang paling dekat dengan ODGJ itu adalah masyarakat Kadang-kadang teman-teman di puskesmas ya Sebagai layanan kesehatan enggak tahu gitu Ternyata ada kasus-kasus yang ditemukan oleh kader Sehingga melatih kader ya Meningkatkan kapasitas kesehatan mental untuk kader Itu sangat membantu ya Pelaksanaan layanan kesehatan ini Nah juga masyarakat memberikan upaya-upaya Promosi prevensi ya Jadi kalau misalnya di kelas ibu hamil Itu juga kader sudah bisa berperan Di pos Yandu Balita Di pos Bindu ya Sudah ada pelatihan kader untuk screening dengan SRQ Itu benar-benar sudah Apa ya Progres yang luar biasa Dari dulu kesehatan mental itu tidak Atau minimal mendapatkan perhatian Dipaksa untuk kemudian menjadi perhatian Dan dilaksanakan oleh semua Termasuk melibatkan peran aktif masyarakat Nah Kegiatan promotif ya Promosi kesehatan jiwa ini dilakukan Kalau di dalam undang-undang tadi kan Oleh institusi, kelompok masyarakat, media massa Dan lain-lain Yang itu semuanya sudah dimulai berjalan Di masa sebelum pandemi Nah dengan kondisi pandemi Keterbatasan-keterbatasan itu sangat-sangat bisa dirasakan Sehingga institusi layanan kesehatan pun juga menjadi Berkurang sekali Saya membimbing dokter muda di puskesmas Yang salah satu tugasnya adalah untuk promosi kesehatan jiwa Biasanya mereka akan ke sekolah-sekolah Untuk memberikan edukasi kesehatan Kemudian melakukan screening Atau ke kelompok-kelompok masyarakat Posbindu, posyendu dan sebagainya Atau juga edukasi secara langsung Di para pasien yang menunggu di puskesmas Dan itu kemudian menjadi tidak bisa terkelola secara baik Karena mengingat keterbatasan-keterbatasan Yang muncul akibat kondisi pandemi Tidak Larangan untuk Atau pembatasan Untuk mengumpulkan masa Atau mengumpulkan masyarakat Untuk kita beri edukasi Keterbatasan untuk Melakukan kegiatan-kegiatan Luring Sekolah semuanya juga sedang Tidak luring Mereka daring Sehingga akhirnya Di institusi pun Promosi ini juga sangat berkurang Di kelompok masyarakat Itu juga terjadi hal yang sama Kegiatan masyarakat juga banyak yang Terbatas ya Sekarang arisan RT Tidak bisa satu RT Biasanya hanya diwakili oleh Ketua-ketua Dasawes Padahal itu juga Sarana edukasi Kesehatan jiwa yang sangat efektif Selama ini banyak digunakan Di masyarakat Media masa juga kita lihat Lebih banyak fokus Pada pemberitaan-pemberitaan Terkait dengan Covid secara langsung Lebih didominasi Lebih didominasi Sehingga Promosi tentang kesehatan jiwa pun Mungkin juga sangat terbatas Saya dulu Rutin ngisi di radio Sekarang juga lebih Lebih Tetap mengisi di beberapa forum Tapi lebih banyak pada Terkait langsung Seperti tadi yang Mbak Nuling ceritakan Misalnya Isi Zoom tentang Tetap sehat jiwa Di masa pandemi Mengatasi cemas Di masa pandemi Jadi Terbatas pada tema-tema Yang terkait pandemi Sehingga Ini memang Menjadi keterbatasannya Terjadi penurunan Dari layanan promosi ini Yang mungkin Nanti perlu kita pikirkan Bagaimana kita Mengatasinya Di wilayah Prevensi juga sama Sehingga Acara-acara Screening Dan sebagainya Kelompok-kelompok resiko Dulu ada Kelas Kelompok-kelompok DM Kelompok-kelompok Hipertensi Kelas Prolanis Kelas-kelas Prolanis Itu kita Bisa melakukan Screening di sana Terus di pos pintu Nah sekarang kan Tidak dilaksanakan lagi Mereka Paralansia Dengan komorbid Jadi sudah tidak bisa Kegiatan Luring lagi Mau didaring Mereka Lansia-lansia Susah ya Kalau mau Diajak kegiatan Daring Tentu tidak seperti Generasi-generasi Yang Sangat familiar Dengan Teknologi informasi Sehingga Ini juga Otomatis Terdapat Keterbatasan Keterbatasan Selama kondisi pandemi Walaupun tadi ya Layanan Yang muncul Itu juga Sangat beragam Nanti kita lihat Di belakang Sekarang Di kuratif Tadi ya Kita punya Tiga kelompok Tadi yang Sakit Dan selama ini Butuh obat Yang sudah sembuh Dan yang Awalnya Tidak sakit Kemudian menjadi sakit Nah Selama ini Kita sudah Sangat tadi ya Karena indikator Jiwa Sudah masuk Di indikator Kinerja Daerah Sehingga FKTP Atau Puskesmas Ini sudah Sangat berkembang Untuk layanan Terakhir Saya sebelum PPKM Yang terakhir Saya melatih Puskesmas Tentang Panduan Panduan Gangguan mental Emosional Yang diterbitkan Dari Kemankes Terakhir Baru Harusnya Saya mengisi Empat gelombang Kalau tidak salah Baru dua gelombang Kemudian PPKM Jadi yang dua gelombang Ini dipending Jadi Akhirnya Peningkatan Kapasitas FKTP Juga Terhambat Untuk Memberikan Layanan Itu Jadi ya Otomatis Belum Dilaksanakan Karena Di pelatihannya Pun Belum Belum Selesai Semua Layanan Rujukan Yang selama ini Berjalan dengan Baik Sekarang Ketika Kondisi Pandemi Masyarakat Terkendala Mengakses Layanan Kesehatan Kadang-kadang Bukan Karena Sulit Mencapai Layanan Kesehatan Tapi Sulit Dari Dirinya Takut Awal-awal Pandemi Banyak Yang tidak Kontrol Rumah Sakit Sepi Ini kok Pasien Tidak Pada Kontrol Ternyata Mereka Takut Datang Ke rumah Sakit Untuk Periksa Dan Mendapatkan Pengobatan Atau Tata Laksana Rutin Ini kan Kalau Untuk Gangguan Jiwe Berat Yang Kronis Kan Akan Sangat Berpengaruh Pada Kondisi Klinisnya Jadi Dengan Sekarang Misalnya Kita Sendiri Dari PDSKJI Misalnya Ikatan Profesi Kita Itu Juga Membatasi Yang Biasanya Kita Bisa Ketemu Dengan Klien Dengan Pasien Dengan Waktu Yang Bisa Kita Tetapkan Sendiri Sekarang Tidak Bisa Maksimal 15 Menit Kalau Dari Aturan Yang Dibuat Kenapa Karena Kita Melindungi Diri Kita Dari Paparan Yang Berisiko Sehingga Ini Tentu Akan Sedikit Banyak Walaupun Kita Berusaha Jangan Sampai Kualitas Kuratif Ini Berubah Tapi Mau Tidak Mau Juga Berbeda Kita Ngadepi Pasien Dengan Masker Yang Sangat Rapet Dengan Baju APD Level 2 Itu Kan Juga Tidak Nyaman Tidak Kelihatan Walaupun Kita Senyum Itu Masih Kelihatan Dari Mata Dan Sebagainya Tapi Mata Pun Masih Ditutup Dengan Google Ditutup Dengan Fisil Jadi Sangat Sangat Berbeda Rasa Bahasa Nonverbal Yang bisa kita Tampilkan Keterbatasan Waktu Kekhawatiran Tentang Bertumpuknya Banyak Orang Itu Juga Menjadi Masalah Khusus Kemudian Kalau kita Bicara FKTP Puskesmas Luar Biasa Teman-teman Puskesmas Kayak Mbak Siti CS Mulai Dari Pasien Screening Sampai Pemeriksaan Sampai Pelaporan Semua Wilayah Itu Kalau ada Kasus Kepuskesmas Kemudian Tindak Lanjutnya Dan sebagainya Sehingga Otomatis Otomatis Juga akan Mengurangi Kesempatan Untuk Pengembangan Layanan Kesehatan Jiwa Jadi Kemudian Akhirnya Prioritas Yang Gangguan Jiwa Yang Berat Berat Misalnya Atau Tidak Sempat Lagi Untuk Promosi Prevensi Yang Penting Kuratif Yang Sakit Sakit Jangan Sampai Terkendala Untuk Mendapatkan Pengobatan Nah Dulu Puskesmas Itu kan Kontrolnya Juga Kalau di rumah Sakit Bisa Sebulan Sekali Untuk Gangguan Jiwa Yang Koronis Nah Awal-awal Pernah Menjadi Dua Bulan Supaya Mereka Tidak Wira-wiri Ke rumah Sakit Tapi Sekarang Kembali Ke Satu Bulan Untuk Rumah Sakit Nah Puskesmas Tidak Sampai Seminggu Sekali Sudah Harus Kontrol Maksimal Sepuluh Hari Atau Dua Minggu Sehingga Pasien Jadi Keluarga Jadi Merasa Semakin Harus Sering Itu Juga Problem Tersendiri Dari Belum Lagi Kalau Kita Bicara Layanan Rujukan Rumah Sakit Rumah Sakit Itu Pun Layanannya Juga Banyak Fokus Bergeser Ke Layanan Pandemi Ini Bahkan RSJ Pun Wajib Memiliki Layanan Khusus COVID Jadi Bangsal COVID Itu Wajib Ada Di RSJ Nah Ini kan Otomatis Mengurangi Banyak Sumber Daya Untuk Layanan Kesehatan Jiwa Yang Selama Ini Menjadi Fokus Layanan Pada Rumah Sakit Atau Layanan Kesehatan Yang Tersier Nah Yang Layanan Yang Terakhir Tentang Rehabilitasi Ada Rehabilitasi Psikiatri Ada Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Psikiatri Memang Banyak Dilaksanakan Di Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Dan Saya Kira Juga Ada Penurunan Awal Awal Saya Juga Ada Di Seminggu Sekali Di Resiklaten Sempat Ketika Awal Pandemi Itu Karena Saya Sering Ke Rehab Di Rehab Sepi Enggak Ada Rehab Kita Belum Berani Ada Kegiatan Rehab Baru Sekarang Sudah Mulai Ada Lagi Dengan Protokol Yang Lebih Tepat Karena Tidak Mudah Mengajak Mereka Saya Saya Merasakan Sendiri Membuat Mereka Patuh Prokes Itu Kan Juga Tidak Semudah Kita Di Dalam Memahami Maupun Melakukan Itu Sehingga Tentu Saja Ini pun Juga Ada Kendala-kendala Yang Dialami Selama Pendek Habilitasi Sosial Juga Sama Yang Banyak Dilakukan Oleh Institusi Di Luar Kesehatan Untuk Rehabilitasi Ini Juga Selama Pandemi Yang Dulu Biasanya Misalnya Dari Dinsos Ada Pelatihan Keterampilan Ada Berbagai Kegiatan Itu Hampir Tidak Ada Karena Sekali Lagi Fokusnya Berbeda Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Juga Mengalami Kendala Saya Barang Mbak Siti Ini Sering Melakukan Aktivitas Rehabilitasi Di Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Dan Selama Pandemi Praktis Hampir Tidak Tidak Berani Untuk Melakukannya Karena Keterbatasan Atau Karena Aturan-aturan Yang Ada Mau Melaksanakan Secara Daring Kita Memang Masih Terbatas Kalau Pada Kalangan Yang Sudah Sangat Familiar Dengan Teknologi Informasi Memang Sangat Mudah Untuk Kita Mengalihkan Dari Luring Ke Daring Tapi Tidak Dengan Kelompok-kelompok Tertentu Tertentu Yang Belum Begitu Apa Dekat Atau Terbiasa Dengan Teknologi Informasi Nah Walaupun Kendala-kendala Itu Kita Lihat Kita Rasakan Ada Tetapi Juga Sebenarnya Tadi Mbak Nuning Sudah Cerita Peluang-peluang Pengembangan Layanan Baru Itu Juga Banyak Tumbuh Di Banyak Institusi Di Organisasi Organisasi Baik Di Masyarakat Sehingga Di Organisasi Profesi Itu Seperti Tadi Ada Hotline Service Baik Di PDSKJ Di Ikatan Psikolog Di IPK Punya Layanan Layanan Konseling Online Bahkan Organisasi Masyarakat Itu Juga Membuat Yang Sangat Membuka Peluang Layanan Kesehatan Jiwa Itu Bisa Dirasakan Masyarakat Namun Sekali Lagi Tentu Tidak Tidak Semua Siap Dengan Akses Akses Itu Juga Kalau Kita Pilih Saya Ada Di Institusi Pendidikan Di Institusi Institusi Itu Juga Tumbuh Misalnya Di Institusi Pendidikan Tempat Kami Ada Satgas Khusus COVID Yang Disitu Juga Ada Layanan Sikos Sosial Sehingga Kalau Ada Mahasiswa Kami Terpapar COVID Harus Isoman Ada Yang Sakit Atau Karyawan Itu Akses Untuk Sikos Sosial Itu Juga Disediakan Di Masyarakat Juga Begitu Saya Di Grup PKKRT Itu Juga Dimasukkan Sehingga Kalau Ada Warga Yang Isoman Itu Berbagi Tugas Siapa Yang Video Call Siap Pagi Si Ini Siapa Ini Siapa Dan Mereka Kita Bekali Dengan Keterampilan PFA Itu Jadi Apa Walaupun Look Ya Looknya Itu Lewat Video Call Tapi Dia Bisa Melihat Jadi Kalau Di Kampung Terasa Banget Gitu Misalnya Oh Ini Soman Sudah Apa Obras Sudah Ada Ada Apa Anu Apa Pempesnya Anak Saya Habis Jadi Karena Diberikan Dukungan Psikososial Itu Setiap Hari Dipantau Dan Sebagainya Mereka Secara Kebutuhan Yang Dasar Itu Tidak Sampai Bermasalah Maka Insya Allah Kita Menjaga Mereka Di dalam Kalau Seperti ini Kita Sudah Melakukan Upaya Prevensi Jadi Di balik Semua Kendala Atau Permasalahan Yang Kita Hadapi Sebenarnya Peluang Peluang Dan Pengembangan Layanan Baru Itu Juga Banyak Tumbuh Tapi Mungkin Juga Tetap Banyak Seperti Tadi Mbak Nuning Juga Katakan Tele 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 Kita Kembangkan Walaupun Tadi Masih Banyak Catatan Yang Kita Harus Hati-hati Kemarin Beberapa Pasien Telemedisin Itu Juga Dok Boleh Enggak Kalau Saya Rekam Supaya Nanti Pas Suami Saya Pulang Bisa Mendengarkan Edukasi Dari Dokter Padahal Secara Etik Enggak Boleh Kita Kadang Khawatirnya Mereka Punya Cara Yang Enggak Jujur Kemudian Merekam Dan Sebagainya Tentu Itu Masih Menjadi Tantangan Nah Juga Untuk Kalau Kita Persepan Psikotropik Di dalam Telemedisin Ini Juga Harus Sangat Berhati-hati Terkait Dengan Isu-isu Etik Dan Profesionalisme Jadi Saya Kira Itu Nah Mungkin Kita Akan Lanjut Bagaimana Jalan Keluar Atau Solusi Dari Layanan Kesehatan Jiwa Ini Agar Kendala-kendala Itu Bisa Kita Perbaiki Itu Kita Bisa Atasi Dan Peluang-peluang Layanan Yang Baru Itu Justru Akan Menjadi Awal Dari Sebuah Pengembangan Yang Luar Biasa Kedepan Saya Membayangkan Kedepan Institusi-institusi Sudah Banyak Punya Kelompok-kelompok Pendukung Dari Kesehatan Jiwa Ini Setiap Institusi Punya Satgas Kampung-kampung Punya Satgas Dan Disitu Ada Sebenarnya Mereka Sudah Melakukan Layanan Psikososial Itu Nah Kalau Itu Kemudian Dikembangkan Dengan Sangat Optimal Ini Menjadi Sebuah Awal Layanan Kesehatan Baru Yang Lebih Baik Mudah-mudahan Seperti Itu Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mas Nur Monggo Mudah-mudahan Bisa Memantik Diskusi Yang Lebih Optimal Pada Malam Hari Ini Mohon Maaf Kalau Masih Ada Kekurangan Dan Kata-kata Yang Kurang Berkenan Maturnuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dokter Warih Terima kasih Ulasan yang Menurut saya Sangat praktis Sangat Sangat Praktis Dan Sekaligus Penuh Dengan Pengalaman Khususnya Dalam Dokter Aris Selaku Praktisi Psikiatri Kemudian Berkecimpung Dalam Komunitas Bersama Masyarakat Juga Melibatkan Stakeholders Di Masyarakat Untuk Kemudian Menanggapi Pandemi Ini Menanggapi Kebutuhan Layanan Kesehatan Mental Juga Untuk Kemudian Bisa Menjawab Segala Tantangan Sekali Lagi Terima Kasih Saya Ada Pertanyaan Dan Kebetulan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Di Kolom Chat Juga Secara DM Juga Ada Tapi Saya Memanfaatkan Prerogatif Saya Sebagai Moderator Saya Mau Bertanya Dulu Kalau Tadi Bahwa Situasi Yang Tidak Menyenangkan Seperti Konflik Bencana Peperangan Juga Misalnya Seperti Tsunami Di Aceh Kemudian Gempa Bumi Di Jogja Ternyata Itu Bisa Ada Hikmah Bahkan Berkah Khususnya Bagi Sistem Layanan Kesehatan Mental Kalau Tadi Menurut Cerita Mbak Nuning Saya Kira Pertanyaan Ini Saya Ajukan Ke Bu Warih Dan Mbak Nuning Kira-kira Kalau Dari Pengalaman Sebelumnya Ternyata Ada Perbaikan Pada Sistem Layanan Kesehatan Mental Apakah Pola Itu Juga Akan Berulang Dalam Pandemi Ini Kalau Itu Akan Ada Perubahan Atau Akan Ada Tanggapan Terhadap Perbaikan Tentunya Dari Situ Semua Perbaikan Itu Nanti Yang Seperti Apa Semoga Ini Bukan Pertanyaan Yang Sulit Tapi Sebelum Dijawab Saya Mau Membacakan Beberapa Pertanyaan Yang Mas Di Kolom Chat Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Enggar Pertanyaan Dari Mbak Enggar Ini Dimasukkan Di Via DM DM Saya Pertanyaan Pertama Kondisi Kesehatan Mental Di Masyarakat Awam Yang Akibat Banyak Informasi Internet Akibatnya Menimbulkan Efek Diagnosis Yang Terkadang Tidak Sesuai Sementara Organisasi Profesi Sendiri Kurang Begitu Tajam Mungkin Organisasi Profesi Ini Entah Psikolog Atau Dokter Yang Kurang Tajam Dalam Memberikan Diagnosis Sebenarnya Bagaimana Yang Dapat Disarankan Untuk Melasi Agar Kondisi Ini Tidak Berlanjut Pertanyaan Yang Kedua Masih Dari Mbak Enggar Kalau DLSM Kesehatan Jiwa Ini Arahnya Bagaimana Ini Mbak Nuning Banget Kalau DLSM Kondisi Kesehatan Jiwa Itu Arahnya Bagaimana Apakah Akan Bisa Menjadi Semacam Sorotan Atau Seperti Apa Saya Kira Itu Dulu Mungkin Saya Kopikan Gitu Mau Mbak Nuning Gak Bapak Dulu Karena Ini Membetul Semua Nanti Malah Enak Duluan Sedikit Nanti Dilengkapi Mbak Nuning Tadi Mas Nur Tentang Peluang Hikmah Kalau Kita Kita Betul Dari Banyak Kejadian Bencana Tsunami Kemudian Kita Mengenal Jadi Ada CMHN Ada Macem-macem Itu Kemudian Kebantul Juga Ada Kemudian Berkembang Apakah Kondisi Sekarang Juga Berpeluang Untuk Itu Saya Kira Ya Sangat Mungkin Dan Itu Kita Berharap Begitu Jadi Dibalik Kesulitan Dibalik Berbagai Ujian Yang kita Terima Itu Kita berharap Akan ada Banyak Hikmah-hikmah Positif Peluang-peluang Yang Akan kita Rasakan Untuk kehidupan Masyarakat Kita Termasuk Di bidang Kesehatan Jiwa Kalau Dalam Bahasan Teman-teman Di Psikologi Pandemi Ini Laboratorium Psikologi Hidup Di mana Orang Ditempa Pada Proses Adaptasi Yang Luar biasa Yang Dulu Tidak Boleh Sekarang Harus Yang Dulu Harus Sekarang Tidak Boleh Itu Benar-benar Kayak Dipencet Gepeng-gepeng Dan ketika Kita bisa Tetap Kembali Produk Bisa Acceptance Kemudian Berkembang Bergerak Itu kan Satu Ujian Daya Lenteng Yang Luar biasa Jadi Di satu Sisi Harapan Kita Ketegah Daya Resiliensi Masyarakat Menjadi Lebih Lebih Baik Kita Semua Menjadi Harapannya Lulus Dengan Semakin Fight Kemudian Kalau Tadi Di sisi Pengembangan Layanan Ngehnya Orang Dengan Masalah Psikologis Itu Saya Merasakan Makin Makin Banyak Kalau Dulu Saya Yang Jabri Saya Hanya Buka Kesehatan Kemudian Teman-teman Puskesmas Sekarang Yang Jabri Saya Banyak Satgas COVID-19 Baik Di Fakulten Di Kampus Kemudian RT Tadi Juga Dapat Satgas COVID-19 Sleman Yang Sudah Sangat Aware Dengan Masalah Psikososial Ini Jadi Saya Kira Kalau Kita Bicara Peluang Tinggal Kita Pikirkan Bagaimana Pengemasannya Tapi Orang Sudah Mulai Duk Ini Pada Yang Isoman Isoman Walaupun Data Di Puskesmas Yang Mantau Satgas RT Tetangga Desa Tetangga Rumah Yang Satu Dosun Sudah Mulai Ini Ini Atau Dia Sendiri Saya Tadi Juga Di Jafri Guru Saya Sudah Isoman 13 Hari Harusnya Dan Bergejala Ringan Harusnya Saya Sudah Bagus Tapi Kok Saya Tetap Tidur Terus Sudah Mulai Mereka Mengenali Ada Apa Bahwa Semua Itu Akan Bisa Ada Peluang Atau Hikmah-hikmah Positif Itu Tentu Kita Harapkan Baik Dari Sisi Personal Maupun Dari Berbagai Institusi Dalam Upaya-upaya Promosi Prevensi Dan Sebagainya Nah Kalau Dari Layanan Sendiri Kan Kemudian Berkembang Telemedicine Telekonsling Kemudian Layanan-layanan Inovasi Saya Kira Ini Juga Peluang Jadi Begitu Bayangan Kita Harapan Kita Begitu Kita Keluar Dari Situasi Pandemi Apa Yang Sebelum Pandemi Sudah Kita Lakukan Bisa Kita Lakukan Kembali Nah Tambahan Tambahan Yang Kita Lakukan Inovasi Inovasi Masa Pandemi Itu Bisa Menambahkan Mas Kalau Sekarang Banyak Banyak Kita Terkendala Tapi Besok Sudah Bisa Digabung Tentu Layanan Kesehatan Itu Akan Menjadi Lebih Lebih Baik Insyaallah Harapannya Seperti Itu Kemudian Yang Tentang Self-diagnosis Tadi Yaitulah Salah Satu Efek Sebenarnya Dari Luasnya Edukasi Tentang Kesehatan Jiwa Dan Saya Kira Sebenarnya Di Penyakit Fisik Yang lain Pun Juga Sama Di Semua Penyakit Juga Sama Begitu Orang Dikasih Tahu Bahwa Anosmia Itu Khas Untuk Covid Begitu Aku Kok Gak Bisa Nyium Ya Kan Mereka Juga Self-diagnosis Tapi Dalam Tanda Kutip Jangan Sebenarnya Bukan Self-diagnosis Awareness Bahwa Ada Apa Dengan Aku Tetap Diagnosis Yang Memberikan Dokter Penyakit Dalam Dokter Bukan Bukan Dia Aku Covid Beneran Enggak Sih Itu Kan Yang Menetapkan Diagnosis Kan Tetap Profesional Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Nah Sama Kayaknya Aku Kok Kaya Orang Bipolar Mood Swing Jangan Jangan Nah Kemudian Dia Harus Ketemu Profesional Untuk Dilakukan Pemeriksaan Dan Ditegakkan Diagnosis Jadi Di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Juga Yang Bisa Menegakkan Diagnosis Gangguan Jiwa Itu Dokter Psikiater Dan Psikolog Klinis Jadi Kalau Misalnya Dia Saya Sering Sekarang Pasien Datang Kayaknya Saya Borderline Personality Kayaknya Saya Bipolar Dianggap Memudahkan Pekerjaan Kita Enggak Perlu Edukasi Yang Angel Angel Mereka Sudah Tahu Tinggal Kita Lakukan Pemeriksaan Kita Ini Kemudian Kita Berikan Jadi Bagus Sebagai Sebuah Upaya Orang Masyarakat Semakin Paham Kita Semakin Mengenali Diri Kita Dan Orang-orang Di Sekitar Kita Jadi Dalam Konteks Promosi Prevensinya Harusnya Itu Bisa Kita Kuatkan Tapi Kalau Sudah Masuk Kekurasi Kemudian Harus Tetap Profesional Yang Dijadikan Memiliki Kompetensi Untuk Itu Saya Kira Itu Yang Terakhir Tadi Apa Tentang Itu Mbak Nuning MSM Silahkan Disambung Ya Terutama Guto Kalau Yang kedua Itu Tinggal Nambah Mbak Wari Tadi Yang Disampaikan Tentang Hikmat Tadi Itu Memang Agak Merendung Sebenarnya Saya Mencuri Waktu Sambil Mbak Wari Berbicara Tadi Saya Sampai Mikir Beneran Gak Nih Gitu Ya Nah Tapi Yang Disampaikan Oleh Mbak Wari Itu Bener Adanya Bulet Aku Aku Bulet Menyepakat Tiap Yang Disampaikan Mbak Wari Dengan Penambahan Begini Jadi Inovasi Tadi Mbak Wari Itu Inovasi Layanan Layanan Yang Bisa Disediakan Itu Bisa Karena Setidaknya Sampai Saat Ini Bulan Agustus Kalau Sampai Desember Minimum Mungkin Ya Kita Gak Tahu Kedepan Bagaimana Tetapi Itu Cukup Untuk Establish Sesuatu Karena Kita Lihat Semakin Banyak Layanan Yang Memberikan Dan Semakin Kesini Semakin Profesional Layanannya Lebih Terata Kalau Saya Lihat Di Kalangan Psikologi Dulu Saya Pertama Kali Memberikan Layanan Yang Sebelum Tele-tilian Ini Yang Biasa Saya Heran Di Tempat Beberapa Layanan Itu Mereka Tidak Menyediakan Inform Consent Yang Proper Padahal Sudah Tahun Berapa Itu Baru Saya Pulang Ke Amerika 2018 Itu Gak Proper Banget Seperti Ini Aja Inform Consent Apalagi Ketika Masuk Ketepat Tele Sementara Di Layanan Untuk Konsuling Dan Psikoterapi Psikologi Ini Panjang Kali Lebar Konsent Karena Ada Banyak Hal Yang Harus Diperhatikan Di sana Kaitannya Dengan Etik Dan Semakin Pada Waktu Tele Pun Demikian Waktu Luring Seperti Itu Apalagi Yang Tele Semakin Merasa Sulit Dengan Harus Dengan G-form Dengan Harus Mengisi Ini Dan Itu Intinya Tentang Konsen Konsen Untuk Penggunaan Service Konsen Untuk Konfigensial Konsen Untuk Dan Banyak Hal Yang 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 Diatur Ini Cukup Menantang Di Awal-awal Pandemi Tapi Sekarang By now Setidaknya Teribat Di dua Satgas Konsennya Sudah Lebih Tertata Dan Prosedur Prosedur Bahwa Dia harus Ada Admin Prosedur Bahwa Harus Ada Assessment Di awal Sebelum Masuk Peruang Counseling Itu Ditaati Dan Ternyata Bisa Asal Diorganize Dengan Baiknya Poin Dari Pelayanan Tele Kalau Kita Lihat Di Negara-negara Maju Yang Sudah Diselenggarakan Jauh Remote Service Tempatnya Jauh Jadi Mereka Memang Menyediakan Itu Jauh Sudah Keluar Protokol-protokol Untuk Menjaga Etik Dimana Menjaga Etik Itu Menjaga Quality Of Service Itu Sudah Ada Dan Sekarang Di Tempat Kita Di Indonesia Sudah Semakin Familiar Dengan Itu Tidak Dilihat Sebagai Satu Yang Memberatkan Tidak Merepotkan Tetapi Sudah Bagian Dari Prosedur Dan Tambahnya Ketika Dan Patuh Dengan Itu Klien Juga Akan Mengikuti Karena Mungkin Kalau Dulu Ngisi Masih Banyak Amat Masih Masih Konsen Belum Apa-apa Kemudian Ada Screening Question Alah Aku Selak Mau Ngomong Harus Ngisi Screening Question Tapi Itu Harus Itu Sekarang Tampaknya Lebih Kooperatif Juga Para Pengguna Jasanya Karena Mungkin Dugaan Saya Satu Tahun Ini Kemarin Ada Sebagian Mungkin Merasakan Bagaimana Ketika Layanan Itu Disediakan Secara Dadakan Tidak Dengan Perencanaan Seakan-akan Karena Tele Itu Bisa Cepat Instabilkan Jadi Poinnya Adalah Ketika Kemudian Nanti Situasi Lebih Menjadi Tanda Kutip Normal Dimana Yang dulu Bisa Dilakukan Meskipun Dengan Penambahan Yang Sekarang Kombinasi Di antara Kedua Luring Dan Daring Layanan Itu Tetapi Itu Mungkin Perlu Diantisipasi Dengan Regulasi Kemudian Sekarang Kita Belum Ada Regulasinya Untuk Layanan Tele Saya Bayangkan Kalau Misalnya Layanan Punya Lapak Praktek Ada Di Tiga Tempat Kita Punya Ijin Praktek Kalau Di Psikolog Teman-teman Yang Punya STR Yang Psikolog Klinis Yang Hanya Boleh Praktek Di Tiga Tempat Tapi Kalau Itu Di Layanan Tele Lalu Bagaimana Kita Akan Mengelolanya Tidak Ada Batasan Geografis Dan Jangan Jangan Lupa Kalau Di Tempat Yang Sudah Ada Regulasinya Yang Namanya Tele Posisi Penyedia Jasa Itu Sama Dengan Posisinya Si Pemakai Jasa Jadi Kalau Saya Memberikan Layanan Di Sumatera Saya Posisinya Di Sumatera Seandainya Ada Regulasi Di Kemudian Saya Langgar Saya Bisa Dituntut Dengan Regulasi Yang Ada Di Sumatera Barat Itu Misalnya Saya Beri Layanan Di Sana Jadi Bukan Klien Yang Mengikuti Aturannya Kita Yang Mengikuti Dimana Klien Itu Berada Jadi Itu Lumayan Ribet Saya Agak Detail Tahu Tentang Hal Itu Karena Kebetulan Layanan Tele Sudah Mulai Bermasalah Di Asosiasi Profesi Karena Ada Layanan Tele Dari Luar Negeri Itu Sebelum Pandemi Jadi Untuk Memahami Tentang Regulasi Di Wilayah Tempat Klien Itu Berada Para Psikolog Dari Luar Terutama Negara Negara Kayak Qatar UK Saya Pernah Dapat Juga Australia Mereka Hati-hati Betul Untuk Masuk Teritori Itu Dan Itu Yang Kira-kira Yang Perlu Di Antisipasi Dan Banyak Hal Di Tele Itu Yang Perlu Di Antisipasi Minimal Setidaknya Dari Regulasi Jadi Begitu Ada Regulasinya Jadi Establish Malahan Saya Ngerasa Cukup Optimis Terutama Ini Mbak Warik Kalau Kita Ingat Tentang Bagaimana Kita Punya Kasus-kasus Pasung Yang Sangat Rimut Kemudian Dokter-dokter Itu Sangat Membutuhkan Supervisi Waktu Itu Kemudian Psikiater Aku Perlu Melihat Itu Dulu Sangat Gak Familiar Dengan Konsultasi Jarak Jauh Telepon Membayangkan Pada Waktu Itu Masih Sangat Tidak Familiar Dengan Video Whatsapp Belum Belum Gitu Banget Nah Kalau Sekarang Itu Jadi Lebih Bisa Terjangkau Dan Masalah Kompetensi Itu Bisa Diantarai Oleh Teknologi Itu Selama Ada Regulasinya Kemudian Itu Yang Ketambahan Saya Untuk Tentang Hikmah Mas Nger Itu Artinya Ada Ada Peluang Untuk Membuka Pintu Artinya Semua Orang Bisa Mengakses Tetapi Regulasi Dan Etis Gitu Yang Saya Berbawain Ya Ya Betul Sekali Mas Nur Ini Nanti Nyambung Ke Itu Ada Yang Resen Nyambung Kali Nggak Ya Itu Nyambung Sama Yang Self Diagnosis Tapi Itu Ada Yang Resen Mau Difasilitasi Atau Saya Lanjut Dulu Mas Nur Dilanjut Dulu Baik Biar Habis Pertanyaan Yang Pertama Baik Nah Yang Self Duk Nyesus Tadi Saya Terutuk Nyambung Dengan Hikmat Tadi Mbak Wari Tadi Sempat Menyampaikan Jadi Ada Bagian Etis Yang Misalnya Perekaman Tidak Diperkenankan Dan Kemudian Selain Ini Adalah Untuk Pelindungan Klien Tentu Saja Pelindungan Pada Penyedia Jasa Nah Adanya Literasi Tentang Hak Dari Konsumen Itu kan Juga Membuat Orang Jadi Aware Apa Yang Mereka Butuhkan Dan Kemudian Jadi Aware Apa Yang Mereka Bisa Complain Dari Service User Dari Pengguna Jasa Nah Dan Ini cukup Sensitive Teman-teman Cukup Sensitive Kalau Eksploitasi Dari Penyedia Jasa Saya Pernah Menegur Untuk Kaitannya Dengan Etik Kalau Konsulor Atau Konsulor Konsulor Terutama Yang Masih Kemudian Itu Habis Memberikan Layanan Dua Shift Untuk Hotline Service Capek Terus Posting Sesuatu Di Instagram Tidak Enak Berserita Tentang Kelelahan Dia Tapi Menyinggung Tentang Persoalan Krian Yang Dia Tangani Ini Termasuk Ini Termasuk Penyedia Jasanya Melanggar Sesuatu Tetapi Dalam Yang Sebaliknya Pun Bisa Terjadi Ketika Kemudian Terjadi Perekaman Dan Ada Sesuatu Yang Misalnya Tidak Berkenan Ini Bisa Dijadikan Semacam Tututan Dia Menuntut Karena Ini Sesuatu Yang Tidak Sesuai Malah Membuat Tersinggung Atau Saran Yang Salah Apalagi Kalau Ini Kaitannya Dengan Curhat Curhat Katakanlah Curhat Divorce Mau Konsultasi Tentang Perceraian Apa Yang Dikatakan Oleh Psikolog Yang Dikunakan Sebagai Landasan Untuk Memperkuat Uslan Dia Untuk Divorce Dengan Kaitannya Dengan Kuasa Asuh Dan Sebagai Misalnya Seperti Seperti Itu Kan Gak Bisa Konversasi Antara Konsulor Dengan Klien Itu Digunakan Sebagai Landasan Untuk Apapun Gak Bisa Dia Hanya Bisa Digunakan Untuk Kepentingan Klien Saja Personal Karena Bisa Jadi Apa Yang Dikatakan Oleh Konsulor Itu Untuk Memvalidasi Bukan Untuk Membenarkan Perkara Katakanlah Tadi Ada Kaitannya Dengan Hukum Itu Bisa Bisa Bulat Balik Kalau Misalnya Itu Direkam Dan Sementara Itu Tidak Seperti Itu Penggunaannya Sehingga Perlindungan Kepada Penyedia Jasa Itu Juga Perlu Regulasi Tersendiri Saya Menganalogikannya Dengan Diagnosis Ketika Kemudian Literasinya Naik Kemudian Dia Menggunakan Pengetahuan Yang Pengetahuannya Itu Untuk Diagnosis Diri Sebenarnya Tidak Apa Juga Itu Lebih Kalau Misalnya Digunakan Sebagai Salah Satu Sumber Untuk Mengenali Dirinya Oh Ini Ada Sesuatu Yang Ada Keliru Di Sana Yang Namanya Literasi Itu Tidak Sekedar Berhenti Pada Penambahan Pengetahuan Tetapi Juga Bagaimana Kemudian Dia Menggunakan Pengetahuan Itu Tindakan Yang Dilakukan Itu Literasi Kalau Kalau Misalnya Dan Seterusnya Jadi Saya Analokan Tadi Dengan Perlindungan Penyedia Jasa Kalau Sisi Self Diagnosis Tadi Kalau Dia Menggunakan Pengetahuan Itu Untuk Memahami Dirinya Lebih Lanjut Oke Tapi Ketika Kemudian Self Mendiagnosis Dirinya Pun Mungkin Tidak Apa-apa Sekedar Untuk Memahami Dirinya Tetapi Tindakannya Itu Kemudian Mesti Dilanjutkan Terus Gimana Supaya Orang Tidak Sadar Tapi Tidak Ngawur Maka Itu Masuk Di Dalam Kalimat 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 Edukatif Yang Mengatakan Bahwa Ini Misalnya Teman-teman Posting Edukasi Tentang Bipolar Tapi Kemudian Di bagian Akhirnya Akan Selalu Ada Mesegenya Bahwa Ini Penegakan Diagnosis Dilakukan Profesional Karena Ada Beberapa Hal Yang Lain Misalnya Bisa Dimisalkan Bahwa Kejala-kejala Gangguan jiwa Itu Banyak Overlap Dia Bisa Overlap Dengan Gangguan jiwa Yang Bipolar Ada Overlap Dengan Depresi Katakanlah Ada Overlap Sama Anxiety Ada Banyak Overlap Kemudian Ada Komplikasinya Dengan Kondisi Kesehatan Fisik Yang Gak Bisa Diringankan Jadi Untuk Penegakan Diagnosa Kamu Harus Ketemu Dengan Profesional Kalau Bisa Berkonsultasi Dengan Ada Semacam Itu Jadi Ada Setiap Kali Edukasi Yang Gangguan jiwa Kemudian Dilengkapi Dengan Kalimat Kalimat Bahwa Penegakan Diagnosa Dilakukan Profesional Apalagi Kalau Sampai Pengobatan Karena Saya Tahu Salah Satu Skripsi Mahasiswa Saya Tentang Itu Dan Tampaknya Perilaku Dari Yang Ditengarai Oleh Yang Bersangkutan Masih Dalam Proses Adalah Sampai Obat Obatan Secara Online Karena Obat Depresi Sampai Sampai Hari ini Masih Bisa Kita Temukan Di Topet Saya Tahu Sampai Dua Minggu Yang Lalu Masih Saya Temukan Di Tokopedia Tapi Tahu Sekarang Saya Pernah Beli Resperidon Saya Coba Beli Resperidon Buat Ibu Almarhum Satu Setengah Tahun Yang Lalu Bisa Beli Resperidon Bawari Lewat Tokopedia Asli Memang Harus Apa Namanya Itu Salah Satunya Yang Terpikirkan Sekarang Secara Singkat Sama Seperti Ada Video Don't Try This At Home Setiap Kali Ada Adegan Don't Try This At Home Karena Ini Dilakukan Profesional Saya Pernah Lihat Websitenya Into The Light Websitenya Into The Light Berapa Tahun Yang Lalu Teman-teman Into The Light Luar Biasa Saya Langsung Nyambung Ke LSM Jadi Kalau Misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Artian Independent Society Komunitas Yang Berdiri Sendiri Dan Bergiat Sesuatu Kalau Into The Light Mungkin Sudah Sangat Spesifik Jadi LSM Yang Bergerak Di Kesehatan Jiwa Terutama Mereka Yang Pernah Mengalami Pemikiran Untuk Bunuh Diri Atau Melakukannya Saya Ngeliat Ada Perkembangan Website Konten Websitenya Juga Teman-teman By Time Mereka Terus Belajar Dan Memperbaiki Websitenya Sejalan Dengan Pemahaman Yang Teman-teman Ini Miliki Cukup Maju Kalau Saya Lihat Terus Dulu Sempat Ada hotline Untuk Suicide Tetapi Setahun Belakangan Ini Sudah Setengah Tahun Belakangan Ini Sudah Hotline Suicide Membutuhkan Perencanaan Juga Tidak Berhenti Pada Counseling Crisis Karena Berpikir Suicide Tapi Untuk Hotline Suicide Itu Rentatannya Panjang Dan Dibutuhkan Tenaga Lain Yang Segera Merespon Situasi Tersebut Dan Saya Lihat Odi Takedown Dan Mereka Mengarahkan Pada Profesional Karena Memang Mestinya Train Untuk Yang Suicide Sementara Kalau LSM Yang Lain Mas Arahnya Bagaimana Seperti Gacy Gacy Itu Apa Mas Nurya Di Pertanyaan LSM Kesehatan Cibanya Bisa Jadi Mohon Mohon Silahkan Apa Gender Sama Social Inclusion Sosial Infusion Jadi Kalau Ini Nyambung Tadi Mohon Ijin Mas Nur Untuk Menyampaikan Langsung Tadi Saya Baca Pertanyaannya Mbak Gina Tetapi Khusus Di LSM Jadi Kalau Di Asesmen Evaluasi Biasanya Kan Untuk Gender Kemudian Social Inclusion Memang Kemudian Disorot Begitu Mbak Untuk Di Masyarakat Nah Pertanyaannya Jadi Sama Sebenarnya Ahli Gender Ahli Difficult Social Inclusion Itu Tidak Sebanyak Ahli Kesehatan Jiwa Di Indonesia Saya Tidak 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 Seperti Apa Tapi Kalau Lihat Lulusannya Lihat Banyak Fakultas Fakultas Tentu Lebih Banyak Psikologi Tetapi Kemudian Memang Tidak Se Apa Tidak Se Hebring Gender Atau Social Impression Tadi Saya Masih Melihatnya Begitu Mbak Nuning Atau Mungkin Saya Yang Kurang Melihat Dengan Ketol Kalau Menurut Mbak Nuning Seperti Apa Kemudian Nanti Arahnya Akan Bisa Karena Ini Hal Yang Di Masyarakat Begitu Mbak Mantulun Ya Makasih Mbak Enggar Oh ini Pertanyaan Mbak Enggar Ini Pertanyaan Bisa Digabung Pertanyaan Kina Yang terkait Dengan Kenapa Psikologi Kini Sedikit Atau Tenaga Kesehatan Jiwa Sedikit Khususnya Psikolog Padahal Sekolah Psikolog Banyak Jadi Nyambung Oke Baik Ya Nyambung Pertanyaannya Betul ya Untuk Psikologi Itu Tak Jadi Satu Nah Mbak Enggar Ini Pertanyaannya Ini Mbak Apa Namanya Itu Mengingatkanku Ketika Aku Mahasiswa Itu Pertanyaan Yang Sangat Sangat Relevan Dan Pertanyaan Berat Itu Jadi Untuk Mainstreaming Mainstreaming Ini Terasa Sekali Kalau Kita Bergeraknya Di Wilayah Isu Yang Agak Marginalize Dalam Hal ini Waktu Waktu Setidaknya Ya Sempat Sekian Tahun Itu Sangat Kental Dengan Warna Nafsa Dengan Pecandu Nah Ini Kan Isu Yang Agak Marginalize Apa Ngapain Ngurusin Pecandu Stigma Terhadap Pecandu Stigma Atau Kebenaran Yang Tidak Terbantahkan Tentang Pecandu Waktu Itu Secara Umum Teman-teman Kalau Lihat Pecandu Residif Pulak-palik Relapse Dan Perlakunya Agak Kriminal Karena Menggunakan Bersemua Cara Untuk Bisa Mendapatkan Obatnya Dan Sekarang Dia sudah Recover Tetap Mesti Hati-hati Kita Yang Pekerja Psikososial Kalau Dengan Teman Pecandu Pasti Handphone Dan Segala Macem Perimpen Kalau Perum Tidak Usah Bawa Dompet Daripada Fitnah Atau Daripada Ilang Beneran Mendingan Sudah Bawa Yang Ringan-ringan Aja Dan Itu Bukan Masalah Stigma Itu Masalah Kenyataan Dan Mereka Sendiri Pada Dasarnya Memang Gue Begitu Tapi Kalau Kemudian Secara Umum Kita Melihat Mereka Sebagai Kriminal Maling Kita Kita Menggunakan Kata-kata Yang vulgar Dan Kemudian Kita Jadi Stigmatizing Dia Karena Dia Bagian Dalam Recovery Meskipun Kita Tetap Harus Berhati-hati Terutama Ketika Masih Dalam Fase-fase Perawatan Nah Kenapa Saya Sampai Kesana Karena Ketika Kita Dealing Dengan Isu Kesehatan Mental Dan Mereka Yang Mengalaminya Itu Memang Selalu Dalam Posisi Yang Enggak Enak Dan Tanda Kutip Seperti Enggak Sepenuhnya Jadi Enggak Sepenuhnya Berhak Menjadi Manusia Seutuh Makanya Diskriminasinya Kan Sangat Kuat Kemudian Social Inclusion Juga Menjadi Isu Yang Utama Di Mental Health Tetapi Kalau Mental Health Itu Masuk Sebagai Isu Yang Dimainstreamkan Itu Memang Memang Gak Bisa Sekuat Gender Atau Social Inclusion Karena Itu Tadi Stigmanya Masih Kuat Kalau Aku Lihat Pada Akhirnya Hari ini Aku Bisa Bilang Begitu Kemarin Kemarin Aku Masih Ini Stigma Atau Memang Kenyataan Itu Yang saya Tentang Si Pecandu Tadi Karena Kenyataannya Memang Dompet Bisa Hilang Tapi Ketika Dia Sudah Recover Kemudian Bekerja Biasa Dan Sudah Hidupan Sehari-hari Kan Ya Gak Apa Tapi Kenapa Di kepala Harus Kita Menyelamatkan Barang-barang Kita Yaitu Stigma Kita Masih Masuk Dalam Stigma Dan Berilaku Kita Sudah Dengan Prejudice Berhati-hati Menganggap Bahwa Setiap Saat Bisa Ilang Bahkan Diskriminatif Itu tadi Saya Menyadari Itu Ketika Perilaku-perilaku Yang Sifatnya Stigmatizing Padahal Kita Sedera Dapat Kerja Sosial Ketika Di Amerika Jadi Mencoba Memahami Betul Tentang Psikologi Rehabilitasi Oh Ya Memang Itu Stigma Aku Dan Aku Terima Itu Meskipun Kita Bekerja Dan Banyak Yang Seperti Saya Banyak Cuman Bagaimana Itu Kemudian Menjadi Diskurs Diakui Diterima Jadi Diskurs Didiskusikan Antara Kita Sebagai Pekerja Psikologi Psikososial Di kalangan Saya dulu Psikologi Semua Dan Kemudian Kita Memprosesnya Karena Ada Masa-masa Dimana Stigma Itu Muncul Karena Berbasis Pada Pengalaman Itu Tadi Tentang Jangki Yang Maling Dan Para Jangki Itu Sendiri Juga Mengakui Bahwa Mereka Senang Untuk Mengutip Yang Bukan Haknya Tapi Mereka Juga Menderita Ketika Mereka Sudah Bekerja Baik-baik Tapi Kenapa Aku Tidak Bisa Dipercaya Sama Orang Dan Dia Harus Mengupayakan Untuk Mendapatkan Percayaan Dan Part Part Of Life Untuk Mendapatkan Percayaan Sebagai Sesuatu Yang Diupayakan Bukan Diberikan Jadi Dia Harus Mengupayakan Dan Berusaha Kita Sedang Mencoba Untuk Menerimanya Dan Memberikan Kesempatan Mereka Untuk Mengupayakan Kepercayaan Terjadi Panjang Diskusinya Jadi Dia Bukan Satu Yang Konfinian Lain Dengan Gender Kalau Gender Kan Kelihatan Ketimpangan Power Ketika Kelihatan Dengan Sangat Cepat Siapa Yang Menjadi Tanda Kutip Korbannya Siapa Yang Dirugikan Siapa Yang Enggak Equal Power Kan Cepat Social Inclusion Juga Kelihatan Kenapa Orang Terdiskriminasi Perbedaan Apa Yang Dimiliki Dan Itu Semua Berbasis Pada Equality Dan Human Rights Yang Enggak Bisa Dibantah Tetapi Ketika Dealing Dengan Mereka Yang Mengalami Gangguan Jiwa Atau Gangguan Perilaku Gitu Ya Kalau Misalnya Agak Berat Menggunakan Gangguan Jiwa Gangguan Perilaku Mental Dan Perilaku Maksud Saya Itu Emang Ada Beberapa Hal Yang Tidak Konfini Dari Dari Perilaku Dan Fungsi Mental Mereka Dan Ketika Merteka Katak Anih Misalnya Orang Yang Mengalami Sisoveni Bukan Janggi Dan Dalam Kondisi Akut Mungkin Pernah Melakukan Kekerasan Atau Pernah Melakukan Sarkasma Perbal Kekerasan Perbal Pada Istrinya Pada Suaminya Atau Pada Anak Anak Tetapi Pada Saat Mereka Sedang Mengalami Gangguan Kan Yang Dilihat Bukan Gangguannya Yang Melakukan Kekerasan Kan The Person Padahal Waktu itu Dia Sudah Dalam Keadaan Terganggu Sehingga Tidak Bisa Meregulasi Meregulasi Katakanlah Misalnya Seperti Jadi Dia Enggak Enggak Tahu Saya Lihat Ada Memang Secara Umum Dunia Masih Memandang Tidak Utuh Ketika Melihat Seseorang Manusia Tetapi Dia Punya Label Penyandang Itu Bahkan Penyintas Terus Gimana Bagi Saya Orang Itu Bisa Ini Banget Sadar Banget Kalau Dia Sendiri Keluarganya Atau Orang Yang Dia Cintai Itu Pernah Mengalami Betapa Mengupayakan Satu Kesehatan Jiwa Itu Bukan Sesuatu Yang Given Tetapi Memang Kita Harus Mengupayakannya Hanya Sangat Sedikit Meskipun Ada Orang Tidak Harus Mengalami Orang Tidak Harus Punya Anggota Keluarga Yang Sakit Mental Maksud saya Atau Orang Tidak Mengalami Orang Dicintai Mengalami Masalah Psikologis Tapi Dia Memang Benar-benar Conser Purely From The Heart Karena Memang Sangat Terpilih Dengan Itu Ada Sesuatu Yang Memantik Itu Menjadi Misi Hidupnya Ada Juga Tapi Tidak Apapun Itu Saya Pernah Ada Cerita Saya Di Amerika Sahabat Yang Kemudian Suicide Dan Sejak Itu Dia Menjadi Aktifis Model Begitu Kalau Saya Pribadi Itu Untuk Mainstreaming Rasanya Kalau Kita Lihat Pandemi Pandemi Sudah Memperlihatkan Di depan Mata Bahwa Kesehatan Mental Inspirable Kesehatan Fisik Kalau Mau Melihat Investasi Di Indonesia Masih Sangat Rendah Mbak Wari Kalau Enggak Salah Masih 2% Untuk Investasi Kesehatan Siwa Itu Model Deteksi Dini Screening Screening Di Sekolah Betul Mbak Wari Anggaran Masih 2% Dari Sekian Persen Yang Anggaran Kesehatan Investasinya Masih Rendah Screening Screening Yang Dilakukan Di Sekolah Yang Sebenarnya Untuk Prevensi Itu Juga Yang Clear Kalau Kemudian Terscreen Di Sekolah Ada Satu Bangguan Terus Mau Diapain Referralnya Terus Masih Terus Melompat Lompat Mungkin Di Beberapa Tempat Yang Pemimpinan Sangat Baik Itu Bisa Baik Mungkin Kalau Kita Lihat Di Bantul Dan Di Sleman Lumayan Sudah Mulai Mengalir Untuk Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Jadi Dapat Dukungan Dari Pemimpin Jadi Yang Kerja Di Bawah Lebih Bisa Terarah Dan Bisa Bikir Gimana Efektifnya Di Lapangan Bikir Tentang Politik Karena Sudah Ada Pimpinannya Kalau Kita Bilang Lidah 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 Psikologis Seru Enggak Kearuan Dulu Semua Banyak Yang Pikir TK Jadi Tentang SDM Psikologi Nah Kaitannya Dengan SDM Psikologi Kenapa Itu Profesi Psikologi Dan Program Profesi Psikologi Ini Sangat Sedikit Menghasilkan Lulusannya Karena Inputnya Itu Cuma 30 Orang Perkelas Nah Dari 30 Saya Belang 30 Untuk Magis Psikologi Saya Keliru 19 Dari 112 Itu Ada 19 Yang Menurut Psikologi Dan Dikit Itu 30 Perkelasnya Nah Ketika Kita Bila Psikolog Itu Pendidikan Psikologi Untuk Profesi Ya 30 Itu Yang Bisa Memberikan Layanan Psikologis Itu Sebenarnya Semua Bidang Jadi Kan Kalau Kita Magister Profesi Itu Kan Punya Dari Klinik Punya Dari Yang Fokus Nya Industri Ada Pendidikan Makanya Diling Counseling Terutama Yang Pendidikan Karena Untuk Yang Pendidikan Itu Melayani Kesehatan Mental Di Sekolah Untuk Anak-anak Yang Berkebutuhan Khusus Mereka Butuh IEP Individual Educational Program Tetapi Yang Diakui Sebagai Tenaga Kesehatan Itu Cuma Psikolog Klinis Ya Karena Memang Klinis Itu Kerjanya Di Rumah Sakit Jadi Mereka Harus Patuh Dengan Aturan Kesehatan Tenaga Kesehatan Saya Sangat Sepakat Dan Mereka Mesti Punya Aturannya Sendiri Yang Kerja Di Rumah Sakit Tapi Sayangnya Naturnya Psikologi Kan Gak Gitu Kesehatan Mental Atau Fungsi Psikologis Itu Gak Melulu Under Naks Dalam Sistem Medical Kalau Di Tenaga Kesehatan Under Medical Ada Nurse Di Sana Ada Doktor Dan Seterusnya Kalau Psikolog Kan Enggak Dia Ada Di Semua Fungsi Mental Dan Itu Bisa Di Berbagai Macam Setting Dan Gak Melulu Ngurusin Soal Gangguan Di Bagian Itunya Agak Sulit Sehingga Karena Yang Tampaknya Yang Kerjanya Di Klinis Cuman Cuman Klinis Jadi Sangat Kurang Sehingga Dia Tidak Terlihat Ada Layanan Kesehatan Mental Yang Disediakan Di Sekolah Oleh Psikolog Pendidikan Atau Psikolog Sekolah Ada Tenaga Yang Diberikan Oleh Teman-teman Industri Untuk Kesehatan Kerja Dan Efektivitas Kerja Karena PHK Itu Kan Dari Teman-teman Industri Tapi Kalau Karena PHK Depresi Industri Langsung Direfer Sama Rekannya Klinis Tetapi Untuk Layanan Di Awal Balancing Life Itu Teman-teman Industri Tidak Dilihat Sebagai Kesehatan Mental Pandemi Ini Sebenarnya Menunjukkan Pada Kita Tapi Mungkin Nanti Ujung-ujungnya Biaya Kesehatan Mas Nur Ini Aku Panjang Banget Penjelasannya Fakult Tapi Cukup Jelas Untuk Bisa Menjelaskan Tentang Fakultasnya Banyak Tetapi Outputnya Bukan Semacam Lulusan S1 Memang Dan Itu Pun Lebih Nanti Ketika Sudah Sekolah Banyak Tapi Yang Diluluskan Kan Juga Tidak Tidak Sepadan Dengan Yang Masuk Biasanya Dan Yang Di Wisuda Juga Tidak Sepadan Dengan Yang Berkarya Disitu Terima kasih Ini Keburu Mbak Almonika Ini Kemeng Angkat Tangan Dari Tadi Apakah Masih Disitu Almonika Ya Halo Terima kasih Mas Nur Baik Selamat Malam Bu Nuning Dan Bu Wari Handan Salam Kenal Saya Monik Ketika Bu Nuning Menjelaskan Pernah Bekerja Begitu ya Atau Ikut Serta Ketika Pemulihan Tsunami Di Aceh Saya Saya Langsung Teringat Begitu Dengan Reseptesi Saya Jadi Begini Ada Menurut Saya Ketika Tadi Bu Nuning Dan Bu Wari Menjelaskan Bahwa Ada Hikmah Yang Bisa Diambil Atau Posisi Positif Positif Yang Bisa Diambil Dari Kejadian Tsunami Di Aceh Begitu Saya Sepakat Dengan Itu Karena Tsunami Ini Kemudian Membawa Banyak Berkah Begitu ya Kalau Di Teman-teman Muslim Menyebutnya Karena Kemudian Ada Banyak Donor Ada Banyak Dana Infrastruktur Sumber Daya Manusia Baik Dari Nasional Maupun Internasional Tetapi Dari Riset Saya Saya Ini Melihat Ada Persoalan Dengan Pola Baru Begitu Karena Saya Fokusnya Di Hukum Dan Antropologi Dan Kebetulan Riset Saya Itu Tentang Wisata Pariwisata Jadi Mungkin Ini Bisa Nyambung Dengan Kondisi Fasilitas Kesehatan Mental Di Aceh Khususnya Kalau Saya Di Aceh Besar Dan Banda Aceh Jadi Saya Melihat Ada Pola Ini Pemukiman Baru Begitu Jadi Setelah Ada Kejadian Tsunami Khususnya Daerah Banda Aceh Atau Aceh Besar Yang Kota Itu Kemudian Muncul Dijadikan Sebagai Pemukiman Dan Tentu Sebagai Tempat Administratif Begitu Atau Tempat-tempat Pemerintahan Dan Disitu Kemudian Pembangunan Difokuskan Atau Diarahkan Pada Pusat Kota Nah Yang Pada Akhirnya Ini Menimbulkan Harga Tanah Atau Harga Properti Itu Meningkat Di Pusat Kota Nah Dampak Selanjutnya Adalah Masyarakat Masyarakat Dengan Keuangan Yang Tidak Cukup Banyak Dalam Tanda Kutip Mereka Kemudian Mencari Pemukiman Di Pinggir Kota Yang Artinya Itu Memang Mendekati Daerah Pesisir Nah Dari Situ Saya Kemudian Melihat Kalau Pemukiman Fokuskan Pada Pusat Kota Kemudian Sementara Masyarakat Mencari Tempat Tinggal Malah Banyak Yang Berada Di Pinggir Kota Bahkan Di Pesisir Yang Itu Memang Rawan Tsunami Lagi Kemudian Fasilitas Fasilitas Kesehatan Mental Ini Juga Istilahnya Nempel Nempel Pada Rumah Sakit Nempel Pada Puskesmas Kalau Memang Itu Ada Artinya Fasilitas Kesehatan Mental Ini Tidak Maju Karena Dia Hanya Difokuskan Pada Di Pusat Kota Nah Saya Malah Menemukan Kritik Begitu Apakah Iya Ketika Tsunami Dengan Begitu Banyak Donor Dana Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Itu Kemudian Boleh Dikatakan Positif Atau Maju Nah Bisa Jadi Begitu Ini Tidak Menyelesaikan Persoalan Terkait Pemberian Fasilitas Kesehatan Mental Bagi Masyarakat Aceh Kalau Saya Melihatnya Di Aceh Besar Dan Banda Aceh Begitu Kemudian Sebetulnya Pernyataan Atau Pertanyaan Ini Kemudian Nyambung Dengan Tadi Yang Dipersoalkan Karena Kesehatan Mental Ini Ditangani Oleh Profesional Kalau Ibu Wari Menyebutkan Mungkin Kalau Preventif Bisa Dilakukan Tidak Hanya Profesional Tetapi Kalau Kuratif Menurut Prosedur Harus Profesional Begitu Nah Saya Kemudian Bertanya Dimana Letak Atau Perannya Apakah Ada Peran Bagi Tradisi Atau Kultural Atau Mungkin Profesional Profesional Kultural Terhadap Penanganan Kesehatan Mental Karena Tadi Kalau Yang Dibahas Itu Kalau Saya Mendengarkan Sepertinya Fokus Pada Pelayanan Fasilitas Kesehatan Mental Yang Terpusat Pada Pelayanan Pemerintah Jadi Misal Di rumah Sakit Di Bus Kesmas Atau Di Psikolog Nah Kemudian Apakah Bisa Pelayanan Kesehatan Mental Ini Kemudian Memberi Peran Atau Memberi Uang Atau Kemudian Berkolaborasi Begitu Ya Ibu-Ibu Dengan Pendekatan Kultural Atau Tradisi Atau Dengan Profesional Kultural Misal Pak Kiai Begitu Ya Atau Dukun Wongter Mungkin Begitu Kenapa Demikian Laura Atau Laboratorium Antropologi UGM Pada Awal Pandemi Yang Dimotori Oleh Prof Laksono Mungkin Disini Ada Mbak Willis Mbak Willis Mengetahui Kegiatan Ini Prof Laksono Ini Menggagas Kegiatan Sirip Pagebluk Menurut Prof Laksono Dari Kacangmata Antropolog Beliau melihat Masyarakat ini Seperti Meronta Atau Tidak Berkenan Begitu Kalau Bu Wari Tadi Menyebutkan Yang Awalnya Boleh A Kemudian Saat Pandemi Itu Tidak Boleh Dilakukan Tentu Masyarakat Seperti Tidak Berkenan Meronta Menurut Prof Laksono Sirip Pagebluk Ini Dia Seperti Melantunkan Melantunkan Baid Baid Syair Yang Kata-katanya Seperti Kata-kata Penyembuhan Atau Keingsafan Yang Kemudian Orang Itu Untuk Mau Tertip Atau Mengikuti Aturan Itu Butuh Keingsafan Kalau Prof Laksono Menyebut Dan Menurut Beliau Dengan Begitu Orang Akan Mau Tertip Dan Pandemi Ini Bisa Dijalani Dengan Mungkin Dengan Baik Begitu Jadi Saya Melihat Apakah Peran Serta Tradisi Atau Pendekatan Kultura Ini Juga Bisa Berkolaborasi Untuk Menangani Kesehatan Mental Saat Pandemi Atau Saat Krisis Selainnya Terima Kasih Bu Nuning Dan Bu Wari Untuk Waktunya Dan Teman-teman Terima Kasih Almonika Untuk Sharing Kritik Sekaligus Pertanyaannya Dan Memang Sangat Tajam Sekali Kalau Dari Antropologi Dan Itu Belum Sempat Terbahas Juga Tentang Kritik Kritik Itu Dan Saya Kira Karsa Itu Sudah Mulai Gelisah Karena Ini Sudah Melampaui Jam Sembilan Karena Ini Masih Seru Itu Ya Tidak Apa Apalah Kita Tidak Dikejar Apa Apa Karena Besok Hari Senin Semoga Senin Tetap Gembira Tapi Dari Kritik Pertanyaan Almonika Mbak Nuning Dokter Wari Saya Ingin Rekup Juga Tiga Pertanyaan Yang Ada Di kolom Chat Pertanyaan Gembrang Kemudian Mbak Siti Dan Hani Pertanyaan Gembrang Tentang Bagaimana Keluarga Itu Bisa Menjadi Peran Preventif Khususnya Dalam Layanan Kesehatan Mental Untuk Mengantisipasi Berbagai Tindak Kekerasan Atau Munculnya Gejala-gejala Patologis Kemudian Akses Layanan Kesehatan Mental Pertanyaan Dari Hani Yang Dirasakan Sebagai Survivor Itu Ternyata Pandemi Malah Banyak Hambatan Daripada Kemudahannya Sebenarnya Harus Dilakukan Seperti Apa Kemudian Pertanyaan Dari Mbak Siti Sebagai Garda Terdepan Dalam Layanan Kesehatan Mental Antisipasi Terhadap Lonjakan UDGC Itu Nanti Gimana Saya Kira Itu Cukup Berkelindan Masih Berkaitan Dengan Layanan Monggo Mbak Nuning Dr. Wari Monggo Mbak Wari Pada Beberapa Bagian Ada Bagian Yang Ya Mungkin Saya Pertanyaan Mbak Siti Ini Bisa Dijawab Dr. Wari Antisipasinya Gimana Pandemi Ini Untuk Antisipasi Lonjakan UDGC Juga Akses Yankes Akses Layanan Kesehatan Mental Khususnya Untuk Survivor Survivor Covid Maksudnya Jadi Kalau Bicara Tentang Ideal Situasi Yang Sekarang Itu Memang Kita Kemudian Bertemu Dengan Sesuatu Yang Belum Ideal Kalau Misalnya Biasanya Layanan Akses Layanan Mudah Bisa Bertemu Langsung Dengan Psikolog Nyaman Sekarang Itu Terkendala Memang Ini Adalah Salah Satu Dampak Dari Situasi Yang Kita Hadapi Saat Ini Kita Sedang Berpikir Bagaimana Supaya Layanan Kesehatan Jiwa Yang Di Situasi Yang Biasa Ini Bisa Kita Tetap Optimalkan Tetapi Tentu Saja Kekurangan Kekurangan Itu Masih Ada Gitu Ya Optimalnya Itu Masih Dalam Apa Ya Dalam Proses Gitu Bahwa Kemudian Kita Harus Aduh Adek Kekul Dipencoloti Kujeng Kujeng Bahwa Memang Apa Ya Yang Beradaptasi Gitu Ya Dengan Situasi Baru Ini Tidak Hanya Beradaptasi Dengan Kehidupan Yang Terkait Covid Gitu Ya Harus Pakai Masker Jaga 5M Gitu Ya Tetapi Kita Yang Terbiasa Mendapatkan Akses Layanan Tertentu Itu pun Juga Kemudian Harus Beradaptasi Dengan Layanan Kesehatan Yang Tersedia Saat Ini Tentu Tentu Bukan Hal Yang Menyenangkan Mungkin Ya Kalau Dipikir Perubahan Itu Selalu Ada Sesuatu Yang Yang Nggak Nyaman Kita Rasakan Tapi Ini Kan Tantangan Ya Kalau Mungkin Tadi Apa Menyambung Apa Yang Disampaikan Oleh Mbak Monik Seperti Programnya Prof Laksana Itu Mbak Nuning Mungkin Dalam Bahasa Kita Ya Bagaimana Memudahkan Orang Masuk Ke Fase Acceptance Mbak Nuning Ya Dari Yang Denial Menolak Dengan Kejadian Dan Sebagainya Sehingga Harapannya Setelah Itu Mereka Akan Bisa Terus Aku Harus Apa Seperti Yang Disampaikan Tadi Tentu Layanan Layanan Ini Akan Ada Penyesuaian Penyesuaian Tapi Kita Berharap Ya Kalau Ada Kalau Ada Sesuatu Yang Belum Bisa Ideal Ya Itu Tentu Tetap Harus Kita Manfaatkan Jadi Bukan Nggak Ada A Ya Sudah Enggak Gitu Ya Tapi Tidak Ada A Ya Walaupun B Ini Sesuatu Yang Enggak Sebagus A Sudah Adanya Tersedianya Itu Tentu Akan Lebih Baik Jadi Kami Berharap Teman-teman Penyintas Juga Kemudian Karena Konseling Enggak Optimal Karena Layanan Dokter Tidak Optimal Misalnya Jangan Sampai Kemudian Meninggalkan Meninggalkan Layanan Layanan Itu Karena Sekali lagi Tujuan Kita Tentu Tetap Pada Kondisi Kestabilan Klinis Dari Teman-teman Penyintas Nah Bagaimana Antisipasi Dari Lonjakan UDGJ Kita Selalu Berpikir Bahwa Situasi Bencana Pandemi Dan Sebagainya Itu Akan Meningkatkan Angka Gangguan Jiwa Tapi Ternyata Beberapa Kejadian Itu Secara Statistik Tidak Bermakna Artinya Tidak Selalu Jadi Bahwa Ada Kemungkinan Iya Karena Tadi Kita Ketemu Tiga Golongan Ini Yang Biasanya Pengobatan Rutin Setelah Pandemi Tidak Berani Ke rumah Sakit Otomatis Dia Putus Obat Misalnya Dia Yang Dulu Tidak Sakit Dengan Pandemi Dia Cemas Khawatir Gimana Kalau Kena Dan Sebagainya Akhirnya Ada Resiko Memang Untuk Kenaikan Itu Nah Saya Kira Antisipasi Yang Dilakukan Tetap Ada Layanan Yang Harus Berjalan Ya Mbak Siti Promosi Prevensi Kurasi Dan Rehabilitasi Itu Jadi Kita Tetap Tidak Berhenti Untuk Mempromosikan Kesehatan Jiwa Bagaimana Menjaga Masyarakat Ini Untuk Tetap Bisa Sehat Dalam Situasi Sulit Yang Sekarang Dirasakan Ini Kemudian Tadi Prevensi Pada Warga Isoman Gitu Ya Atau Ya Risiko Tinggi Itu Sebenarnya Ya Bisa Kita Lakukan Screening Sehingga Kalaupun Ketemu Kasus Itu Kita Berharap Sesegera Mungkin Bisa Ada Pendampingan Kemudian Menyinggung Yang Tadi Apakah Pengobat Tradisional Itu Bisa Diajak Berkolaborasi Sangat Bisa Sangat Bisa Dan Kita Sangat Berharap Itu Hanya Memang Tidak Mudah Untuk Kalau Secara Undang-Undang Tadi Memang Yang Disebut Dengan Profesional Kesehatan Jiwa Yang Berhak Menegakan Diagnosis Tetap Tidak Itu Dan Kalau Pemerintah Kalau Diundang-Undang Dikatakan Pelaksana Itu adalah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Barangkali Tokoh Masyarakat Atau Tokoh-tokoh Agama Dan Sebagainya Tentu Termasuk Yang terlibat Di sana Apalagi Kalau Tokoh-tokoh Yang ada Di institusi Misalnya Kita Membuat TPKJM Itu Juga Dengan Ibu Ibu PK Kita Libatkan Dari Kepolisian Kita Libatkan Dari Unsur-unsur Tokoh Masyarakat Kita Libatkan KUA Pendinas Pendidikan Semuanya Kita Wadahi Untuk Berkolaborasi Karena Kita Menyadari Betul Stigma Gangguan Jiwa Di Masyarakat Masih Tinggi Mereka Akan Lebih Seneng Datang Ke Orang Pinter Daripada Orang Pinter Yang Pinter Daripada Datang Ke Profesional Kesehatan Jiwa Mereka Lebih Seneng Disebut Dengan Kesurupan Keraasihir Dan Sebagainya Dibanding Ketika Harus Di Diagnosis Gangguan Jiwa Itu Kenyataan Yang Memang Kita Hadapi Gak Apa Kita Belum Bisa Memang Untuk Mengedukasi Begitu Banyak Orang Dan Langsung Berharap Mereka Paham Tapi Itu Tetap Kita Lakukan Pendekatan Atau Kolaborasi Dengan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Pengobat Pengobat Tradisional Itu Memang Sangat Kita Harapkan Cuma Selama Ini Saya Merasakan Minimal Saya Pernah Beberapa Kali Dengan Dokter Ida Merencanakan Membuat Pelatihan Tentang Kesehatan Jiwa Ini Materi Materi DSSJ Yang Kita Berikan Ke Per 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 Karena Kalau Kalau Enggak Mejeng Saya Beberapa Kali Ketemu Pasien Gangguan Jiwa Berat Ketika Di Rukyah Dan Per Rukyah Nggak Memahami Tentang Kesehatan Mental Jadi Nggak Saling Dukung Sebenarnya Bagi Kita Pasien Gangguan Jiwa Di Rukyah Didoakan Itu Kan Sebuah Dukungan Spiritual Siapa Yang Nggak Suka Didoakan Didoakan Kemudian Dia merasa Oh Aku Sudah Didampingi Sama Pak Kiyai Itu Tentu Secara Psikologis Baik Cuma Kadang-kadang Karena Tidak Teredukasi Saya Pernah Pasien Itu Kambuh Kenapa Kambuh Nggak Minum Obat Kenapa Nggak Minum Obat Nggak Boleh Sama Yang Merukyah Kenapa Nggak Boleh Karena Katanya Kalau Saya Minum Obat Tidur Terus Nanti Jinnya Juga Nah Hal-hal Ini Kan Bisa Kita Komunikasikan Sebenarnya Waktu Itu Saya Kebetulan Kenal Dengan Rukyah Saya Jelaskan Kalau Memang Efeknya Ngantuk Bisa Diminum Setelah Rukyah Jadi Obat Ini Bukan Sekedar Biar Bisa Tidur Tetapi Ini Meregulasikan Hormon Supaya Dia Di Rukyah Juga Tenang Karena Hormon Sehingga Akhirnya Beliau Sekarang Sering Rujuk Jadi Kalau Ada Yang Rukyah Yang Agresif Yang Beliau Ini Kayaknya Bukan Nanuni Harus Ke Sikiater Itu Beliau Beliau Jadi Sangat Kita Harapkan Sangat Senang Kita Hanya Memang Secara Formal Dan Sebagainya Itu Memang Kita Belum Punya Bentuk Mudah Monggo Kalau Ada Peluang Untuk Itu Kami Sangat Senang Untuk Diajak Bersama Mungkin Itu Mbak Nuning Terima Kasih Dok Mbak Nuning Ada Tambahan Ya Mungkin Tambahannya Dimana Yang Terakhir Tadi Mbak Wari Tadi Memang Betul Begitu Saya Tau Ini Geng Jogja Agak Beda Tapi Secara Secara Umum Kita Di Jogja Cenderungnya Begitu Mayoritas Meskipun Mungkin Tidak Semua Tidak Tidak Kenal Semua Pekerja Kesehatan Juga Tapi Kolaborasi Antara Tradisional Dan Profesional Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Tidak Terhindarkan Apalagi Yang Kaitannya Dengan Spiritual Karena Spiritual Dan Sosial Di Tempat Kita Terutama Di Jogja Ini Sangat Kuat Sehingga Ada Area-areanya Sendiri Dan Itu Bisa Dihubungkan Dengan Komunikasi Tanpa Harus Membenarkan Dan Menyalahkan Metodinya Tetapi Ada Yang Bisa Dikomunikasikan Dikolaborasikan Jadi Ada 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 ruang-ruang Dimana Tidak Perlu Adanya Power Struggle Mana Yang Lebih Benar Enggak Tetapi Bagian-bagian Itu Kita Bisa Jahit Dengan Komunikasi Tadi Cari Peluang Karena Yang Penting Adalah Output Keliennya Dia Menjadi Lebih Baik Dan Ini Bisa Dipertemukan Kok Dia Tidak Hidup Sebagai Dunia Biologis Tubuh Dan Obat Tapi Juga Ada Dimensi Lain Salah Satunya Spiritual Sosial Itu Bisa Dan Tanggungjawab Kita Sebagai Penyedia Jasa Dan Itu Juga Tidak Terlalu Khas Juga Maksud Saya Di tempat Lain Indonesia Pun Demikian Tapi Ketika Sampai Ke Nasional Indonesia Kayaknya Kemudian Beda Tonesnya Mungkin Karena Mulai Ada Pawa Struggle Mana Yang Lebih Benar Sains Tentu saja Medical Kemudian Kultural Dijadikan Konteks Jadi Bagaimana Medis Di Dalam Konteks Tetapi Tidak Semuanya Kulturnya Konteks Kemudian Dikolaboratif Imbang Sehingga Bisa Jalan Manis Bareng Beda Beda Di Setiap Tempat Beda Kalau Dari Penelitian Banyak Di antropologi Familiar Yang kita Sebut Medical Pluralism Ada Cara Yang Pluralistik Orang Kalau Berobat Tidak Cuma Satu Tempat Dia Juga Dengarkan Nasihat Dari Si Itu Dia Tetap Dapatkan Obat Dari Dok Itu Apalagi Pengobatan Untuk Kesehatan Jiwa Lebih Banyak Masukan Masukannya Berbagai Sumber Orang Yang pertama Kali Dituju Juga Tidak Langsung Psikiater Atau Psikolog Dia Bicara Dulu Dengan Orang Orang Tertentu Itu Kan Ada Banyak Sumber Sumber Jadikan Rujukan Sebelum Akhirnya Seorang Mendapatkan Pengobatan Dan Ketika Membaik Pun Bukan Karena Satu Dua Obat Tapi Interaksinya Dengan Psikiater Itu Membuat Perbedaan Mungkin Dengan Psikolog Dengan Keluarganya Support Jadi Seperti Orkestra Kalau saya Bilang Eventual Seorang Bisa Lebih Boleh Dan Membaik Kemudian Itu Tambahan Saya Untuk Mbak Wari Yang Kaitannya Dengan Yang Disampaikan Mbak Wari Terakhir Kalian Yang Lain Apa Namanya Tadi Ada Perkanyaan Mbak Monica Yang Pertama Tadi Apa Yang Yang Kalitannya Dengan Pembangunan Sentral Yang Di Kota Tadi Monique Kalau Yang Saya Ingat Itu Ada Perubahan Yang Ditembulkan Dari Pembangunan Itu Tetapi Masyarakat Itu Cenderung Membangun Rumahnya Itu Malah Jauh Dari Akses Layanannya Terus Pertanyaannya Adalah Karena Kalau Itu Yang Diamati Di Dalam Riset Saya Pernah Baca Juga Jadi Pada Waktu Swepe Karena Banda Aceh Salah Satu Yang Sangat Terdampak Dari Tsunami Yaskian Kilometer Masuk Ke Dalam Inhabitat Inhabitat Itu Yang Salah Satu Yang Membangunkan Rumah Darurat Itu Ketika Mereka Mencoba Membebaskan Lahan Untuk Rumah Darurat Itu Itu Juga Punya Banyak Persoalan Karena Yang Mau Membangun Rumah Itu Kan Banyak Bukan Cuman UNH Habitat Tapi Juga UNDP Buatin Rumah Terus Dari Mana Itu Dari Perancis Solidarity Kalau Enggak Salah CRC Itu Buat Rumah Solidarity Jelas Buat Rumah Karena Saya Punya Banyak Teman Palang Merah Ada Yang Dari Mana Denmark Kalau Enggak Salah Mereka Punya Yang Paling Jadi Tetap UNDP Kebayang Sekian Banyak Resources Yang Masuk Kesana Dan Mau Membebaskan Lahan Sebanyak Itu Gak Heran Harganya Langsung Naik Luar Biasa Luar Biasa Untuk Harga Tanah Terjadi Aceh Besar Aceh Jaya Melaboh Itu Yang Lebih Besar Lagi Itu Gitu Jadi Area Yang Bukan Di Pesisir Harganya Luar Biasa Karena Rusarko Kalau kita bilang Kalau pembangunannya Kemudian terpusat Di sana Iya Bahkan Aceh Sekarang Itu Memang Memang Layanannya Skars Salah Satu Yang Diupayakan UGM Waktu Dulu Itu Supaya Sustain Itu Dengan Harapan Besok Semakin Banyak Aktifis Atau Penggiat Kesehatan Jiwa Di sana Dengan Mendirikan Fakultas Psikologi Unsyah Itu Hasil Breeding UGM Karena Dia Dapat Dana Gede Dari Australia BPI Punya Program Aceh Program Di Aceh Kemudian Salah Satu Yang Dienvestasi Adalah Dengan Dosen Terbang Dan Pembuatan Prodi Psikologi Maksudnya Khususus Untuk Karena Di bawah Fakultas Kedokteran Prodinya Psikologi Di bawah Fakultas Kedokteran Itu Kayak Di Udayana Orang-orang Yang keluar Dari Fakultas Psikologi Lebih Familiar Lebih Paham Tentang Bagaimana Kesehatan Mental Di situ Konteks Di dalam Medis Di mana Bandingkan Dengan Yang Independen Sebagai Fakultas Karena Dia Prodi Di bawah Fakultas Kedokteran Ada Beberapa Standar Juga Yang Mungkin Berbeda Maksud Hatinya Begitu Dan Kemudian Nanti Lulusannya Tinggal Dikasih Training Sedikit Mereka Bisa Bekerja Menjadi Psikolog Mungkin bukan Psikolog Yang setara Dengan Magister Tetapi Karena Konteksnya Adalah Post Konflik Dan Post Tsunami Yang Segede Itu Maka Lulusannya Mestinya Sudah Langsung Bisa Bekerja Di Area Itu Sayangnya Itu yang Belum Bertemu Dengan Kebijakan Bagaimana S1 Bisa Memberikan Layanan Layanan Yang Sifatnya Supportive Untuk Mentor Kalau Saya Pribadi Sebenarnya Siap Cuman Mungkin Karena Fakultas Luar Biasa Banyak Beragam Kualitinya Jadinya Kita Mestinya Sebagai Bentuk Permindungan Terhadap Konsumen Service User Ada Satu Saringan Sebelum Kita Mengebiah Bahwa Seluruh S1 Punya Kompetensi Yang Sama Jadi Sebelum Dia Benar-benar Menggunakan Kompetensi Harus Ada Saringan Sedikit Sekarang Himsi Masih Pake Asisten Psikolog S1 Yang Mau Jadi Konsulor Ambil Sertifikasi Itu Bagi Saya Ini Tidak Harus Mahal Tapi Ada Satu Saringan Seperti Misalnya P2 TP2A P2 TP2A Itu Di Di beberapa rumah singgah Konsulor-konsulornya S1 Dan mereka adalah Pendamping Penyintas Kekerasan Yang sangat Efektif Apa yang terjadi Ternyata Bukan hanya P2 TP2A Kayak Model-model KANISA Kalau di Jujat Tempat-tempat Selter Untuk Penanganan Kekerasan Perempuan Itu Mereka Melatih Secara Terstruktur Teman-teman Lulusan S1 Psikologi Karena Lebih mudah Dilatih Untuk Pendampingan Kekerasan Karena Punya Basic Ilmunya Empat Tahun Dibandingkan Yang Dari Non-psikologi Meskipun Dari Non-psikologi Kalau dilatih Bisa Sebagai Pendamping Tapi Kalau Yang dari S1 Lebih Cepat Dan Mereka Bisa Pendampingannya Jadi Konsulingnya Lebih Lebih Dalam Tetapi Mereka Tahu Batasannya Untuk Kemudian Harus Dirujuk Kepada Yang Lebih Tinggi Yang Lebih Profesional Misalnya Kesikolog Atau Kesikater Dimana Diputuhkan Apa Namanya Dilakukan Sama P2 Tp2 Atau Organis Pulih Kalau pulih Jelas Kalau pulih Di Jakarta Atau Dan mereka Gak Apa-apa S1 Bekerja Sebagai Konsul Karena Sudah Ada Pelatihan Terstruktur Dan Terprovisi Clear Dan Spesifik Untuk Penyintas Kekerasan Dan Menurut saya Itu Legal Dan Gak Apa-apa Sampai Sekarang Dan Itu Diakui Untuk Yang Untuk Yang Keluarga Jadi Yang Tadi Yang Tambahan Untuk Keluarga Inisiatif Pemerintah Untuk Untuk Penguatan Keluarga Itu Sebenernya Nur Yang Bisa Jawab CPMH Lagi Gencernya Untuk Penguatan Keluarga Sebagai Backbone Untuk Kesehatan Mental Ada Banyak Yang Bisa Dilakukan Bersama Dengan Keluarga Ini Dan Kayaknya Memang Family Strength Itu Perlu Mendapat Perhatian Khusus Dengan Penuh Kesadaran Bahwa Tidak Semua Orang Punya Keluarga Yang Ideal Keluarga Itu Bisa Berbagai Macam Bentuknya Sehingga Kemudian Yang Disebut Sebagai Family Itu Tidak Berhenti Dari Pemikiran Sumpit Nuclear Family Bapak Ibu Bapak Ibu Anak Andung Kita Punya Banyak Bentuk Keluarga Keluarga Unit Keluarga Dalam Bentuknya Sedikit Lebih Luas Daripada Nuclear Family Saja Karena Kita Paham Banyak Yang Kurang Beruntung Pada Masa Badim Ini Kita Dengar Banyak Anak Jadi Yatim Gara Gara Pandemi Ini Sehingga Konsep Tualisasi Who are The Family Itu Perlu Untuk Diperhatikan Juga Supaya Tidak Supaya Semua Merasa Included Memperlu Luas Area Inclusi Tidak Merasa Tereksklud Karena Tidak Punya Keluarga Saya Rasai Itu Yang Mbak Siti Tentang Antisipasi Aku Menambah Sedikit Mbak Wari Tadi Menurut Futuristik Tapi Kayaknya Kita Sudah Mesti Begitu Kali Ada Orang Visioner Visioner Lebih Tepat Daripada Futuristik Jadi Visioner Karena Memang Kita Kaya Mati Gaya Karena Telat Terus BPKM Kan Telat Terus Telat Karena Menurutku Bisa Bisa Aja Yang Mulai Dari Small thing Untuk Mengantisipasi Itu Karena Memang Tidak Pernah Bisa Sempurna Seperti Mbak Wari Tadi Bilang Tetapi Clear Misalnya Saja Yang Paling Berat Saya Nihat Itu Proses Grieving Kedukaan Dan Kehilangan Itu kan Setiap hari Kita masih 1700 Sekarang hari ini Yang meninggal Di Indonesia Itu sudah Berapa Minggu Kita Di atas Dan Prosesnya Untuk Grief Yang Tidak Selesai Memang Tidak 100% Semua Mengalami Perpanjangan Dari Situasi Cukup Separuh Saja Atau 30% 30% Dari Mereka Yang Kehilangan Mengalami Situasi Yang Traumatik Atau Grief Yang Kompleks Kompleks Grief Itu kan Katanya Bisa jadi Panjang Sekali Jadi Ada Sisi Yang Pasti Akan Meningkat Di sana Dari Grief Yang Saja Yang Kekerasan Di rumah Dan Seterusnya Jadi Kalau Misalnya Dari Ngitung Grief Saja Sebenarnya Kalau Kita Mau Main Di Data Dimana Sekarang Gampang Cari Datanya Yang Apa Namanya Data Data Seperti Ini Relat Gamp Tapi Aku Rasanya Ini Itu Bisa Kita Coba Untuk Petakan Sejak Awal Meskipun Mungkin Merespon Yang Enggak Sekarang Mereka Yang Kehilangan Siapa Yang Kehilangan Itu Ada Database Sehingga Ketika Kita Nantinya Berapa Bulan Dari Sekarang Harus Merespon Itu Kita Sudah Siap Dengan Datanya Dikelola Database Dan Dikumpulkan Sambil Menata Sistemnya Agar Tertangkau Karena Dari DS Itu Kebetulan Saya menangani Kasus Yang Agak Kompleks Grif Jadinya Apa Namanya Saya Lihat Ada Berapa Banyak Orang Lagi Yang Mengalami Ini Dan Kalau Tertangani Ini Bisa Jadi Berkembang Jadi Gangguan Mental Yang Serius Meskipun Kalau Sudah Dari Awal Ditangani Psikolog Dengan Pendampingan Maka Grif Dan Kecemasan Itu Bisa Dikelola Sehingga Tidak Kemudian Sifatnya Lebih Traumatik Sudah Kayaknya Mbak Siti Baik Ada Mbak Siti Boleh Coba Tiga Menit Baik Terima Kasih Tidak Buka Video Tidak Malah Lelet Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mbak Nuning Dan Berwarih Yang Sudah Menjelaskan Banyak Hal Memang Tadi Kalau Mbak Nuning Antisipasinya Pada Kasus Keluarga Dengan Kematian COVID Tapi Dengan Adanya Dampak PPKM Banyak Yang Menganggur TerPHK Ini Juga Menjadi Beban Kita Kedepan Karena Sudah Mulai Bermunculan Di Sosmed Banyak Orang Yang Sudah Ngedungel Mending Mati Mending Kena COVID Mati Kerja Juga Mati Mending Kerja Aja Sudah Sudah Putus Asa Sudah Hampir Dua Tahun Ini Ganti Tahun Tidak Ada Kejelasan Tentu Ini Menjadi Beban Next Nanti Gangguan Jiwa Kayaknya Mesti Meningkat Kayak Gitu Jadi Dari Data Yang Meningkat Aja Kita Sudah Banyak Proyeksi Kedepan Jadi Sepakat Jadi Kita Harus Siap Benar Untuk Kedepan Seperti Apa Terkait Dengan Yang Mbak Monika Mungkin Saya Bisa Menyampaikan Peran Yang Pernah Terjadi Di Wilayah Kami Saya Pernah Bekerjasama Itu Dengan Pak Lurah Yang Kebetulan Pak Lurah Tersebut Adalah Ustadz Ada ODGJ Ada Tiga Yang Jadi Sampai Saya Kerjasama Dengan Pak Lurah Ada Tiga Yang Memang Sulit Tidak Mau Minum Obat Karena Umur Hidup Tidak Mau Minum Obat Tapi Karena Dikirimi Surat Pak Lurah Bahwa Ini Untuk Kamu Lebih kuat Nanti Bisa Bekerja Lagi Itu Juk Mau Mbak Neneng Jadi Pak Lurah Saya Mohon Membuat Surat Untuk Pasien Dan Pasien Alhamdulillah Manut Seperti itu Strategi Salah satu Strategi Ada Juga Yang Pak Pak Kami Tua Kalau Di Diy Sekarang Bapak Bagian Kesejahteraan Namanya Kami Tua Itu Sering Kami Libatkan Juga Untuk Sebagai Tokoh Agama Yang Bisa Menguatkan Masyarakat Sehingga Ketika Dirujuk Angel Ngeyel Itu Ayo Pak Pak Kami Tua Pak Kami Tua Masih Nom Pak Kami Nom Nuntulung Ini Bisa Dimotivasi Itu Bisa Langsung Turun Ke Masyarakat Dan Alhamdulillah Sangat Menyenangkan Ini Cuma Mau Sharing Sedikit Kalau Tadi Sudah Ada Psikiater Dan Psikolog Mungkin Saya Dari Sisi Perawat Jadi Kalau Untuk Perawat Sebetulnya Di pendidikan D3 Itu Kalau Tidak Salah Untuk Layanan ODGJ Itu Kita Ada Tujuh Diagnosa Mbak Neneng Jadi Perawat Pun Mengenal Diagnosa Keperawatan Dan PPNI Sudah Menerbitkan Buku Khusus Untuk Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia Itu Untuk Perawat Itu Ada Yang Defisit Perawatan Kiri Contohnya Mereka Yang Misalnya Berdandanya Kacau Kayak Superman Yang baju Luar Di dalam Atau Rangkap Tujuh Nggak Mandi Kemudian Dan Sebagainya Rambutnya Gondrong Tidak Pernah Dipotong Tujuh Tahun Itu Menjadi Ranah Kami Juga Jadi Memang Masing-masing Ini Harus Interprofesi Kolaborasi Kalau Untuk ODGJ Memang Benar-benar Harus Minimal Empat Ditambah Dengan Yang Tadi Para Tokoh Agama Jadi Dokter Perawat Psikolog Dan Kerja Sosial Kalau Empat Profesi Ini Bisa Saling Kolaborasi Insya Allah Sebenarnya Pemulihan Itu Bukan Suatu Hal Yang Jauh Dari Tanggang Api Cuman Sekarang Kita Belum 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 Misalnya Di Buskesmas Benar-benar Diskusi Ini Peran Kamu Nanti Ini Saya Ini Ya Memang Pernah Ketemu Ngobrol Nanti Gini Tapi Belum Tersestruktur Belum Tersistem Jadi Ini Memang Memperbaiki Struktur Dan Sistem Pelayanan Jadi Memang Itu Ada Dan Harusnya Memang Kita Punya Dan Kementerian Sosial Sendiri SDM Itu Sangat Minim Jadi Satu Kecamatan Hanya Ada Satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Padahal Ngurus Orang Satu Kecamatan Bagaimana Mau Sampai Tapi Walaupun Seperti Itu Kami Sudah Bekerjasama Dan Sangat Intens Karena Dengan Adanya Peksos Tenaga Kerja Sosial Di Kecamatan Kartu Kartu Untuk Periksa Gratis Jaminan Kesehatan Hanya 24 Jam Bisa Jadi Padahal Kalau Ngurus Sendiri Belum Tentu Bisa Jadi Luar Biasanya Kalau Di TPKJM Tingkat Kecamatan Itu Ngurus KTP Ngurus Jaminan Kesehatan Cuman 24 Jam Sekarang Diurus Besok Sudah Bisa Jadi Yang Paling Saya Salud Para Lintas Sektor Bisa Bekerja Sama Dengan Kami Di Layanan Kesehatan Sangat Mendukung Karena Kami Ditarget 100% ODGC Harus Tertangani Sesuai Standar 100% Dan Ini Membuat Shock Juga Di Para Programmer Kesehatan Jiwa Karena Mulai Tahun 2017 Begitu Dicanangkan Masuk Dalam SPM Target Langsung 100% Tanpa Bertahap Misalnya Berapa Dulu Berapa Dulu Enggak Langsung Hantam 100% Harus Tertangani Sehingga Cukup Pusing Juga Kami Harus Mencapainya Seperti Apa Kalau Tanpa Kerjasama Dengan Intasektor Tentu Sangat Sulit Jadi Itu Dan Sebagai Gambaran Selama Pandemi Ini Kami Para Petugas Puskesmasi Ini Harus Siap 24 Jam Untuk Pemantauan Online Jadi Kami Mempunyai Antara 30-40 Pasien Harus Kami Pantau Dengan WA Bagaimana Kondisinya Setiap Hari Minimal Satu Hari Satu Kali Laporan Kondisi Terakhir Seperti Apa Itu Dan Kami Harus Siap 24 Jam Dihubungi Bagaimana Mencarikan Rumah Sakit Perujukan Dan Sebagainya Kemudian Ada Juga Layanan Yang Oleh Kementerian Kesehatan Cukup Respek Saya Jadi Untuk ODGJ Ini Termasuk Prioritas Yang Harus Divaksin Setelah Lansia Dan Itu Sudah Kami Laksanakan Untuk ODGJ Ikut Dalam Apa Namanya Pendaftaran Untuk Umum Saya Tidak Mengelompokkan Khususus Pelayanan Vaksin ODGJ Karena Takutnya Nanti Malah Mereka Kena Stigma Lagi Wah Itu Rombongannya Ini Saya Enggak Rila Enggak Ikhlas Juga Jadi Pak Dukoh Pak Dukoh Program Kesehatan Jiwa Untuk Yang Non ODGJ Jadi Masih Yang Resiko Dan Sehat Itu Masuknya Kalau Dipos Kesas Adalah Program PTM Jadi Yang Meraksanakan SRQ Itu Adalah Program Penyakit Tidak Menular Mungkin Itu Mas Nurdin Yang Bisa Saya Serkan Jadi Perawat Pun Itu Sebetulnya Punya Kompetensi Untuk Pelayanan ODGJ Itu Yang D3 7 Diagnosis Kalau Yang S1 Sebetulnya Ada 11 Diagnosis Yang Harusnya Dia Bisa Mampu Sampai Wahem Yang Berat Itu Adalah Kompetensinya S1 Gitu Mbak Nuling Menambah Terima kasih Atas Waktunya Dan Ilmunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Siti Atas Tambahan Dan sharing Luar biasa Dari Perspektif Perawat Di Buskesmas Saya Kira Dari Sharing Mbak Siti Tadi Itu Mengakhiri Tapi Dalam hal ini Saya tidak akan Menyimpulkan Apa yang Kisusikan Hari ini Panjang kali Lebar itu Saya kira Semuanya Bermakna Kalau Menyimpulkan Nanti Mengarahkan Harus Yang mana Menurut Perspektif Saya Dan Oleh karena Itu Sebelum Kita Akhiri Ada Informasi Dari Di kolom Chat Terkait Dengan Aktivitas Ini Kegiatan Ini Dapat Dicermati Di Instagram At Laboratorium .spr Dan Nanti Akan Kita Unggah Di Youtube Saya Kira Seperti Itu Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Mbak Nuning Dokter Warih Juga Kepada Mbak Siti Hadirin Semua Secara Virtual Semoga 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 Yang Kita Diskusikan Kita Bicarakan Kita Sharingkan Hari Ini Malam Ini Bisa Memberikan Banyak Insight Kepada Kita Semua Khususnya Untuk Kita Bisa Lebih Memiliki Concern Terima Terima Pandemi Ini Ternyata Ada Banyak Peluang Yang Bisa Memungkinkan Akses Terbuka Pada Setiap Orang Yang Membutuhkan Layanan Kesehatan Mental Saya Kira Seperti Itu Sekali Lagi Terima Kasih Ini Tidak Ada Apa Itu Emosi Untuk Tepuk Tangan Atau Apa Tapi Saya Kira Terima Kasih Semuanya Selamat Malam Terima Kasih Terima Kasih Sekali Selamat Malam Tetap Sehat Selalu Selamat Beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terlukan semua Mbak Wari Terima Sami Sehat Semuanya Sehat Selalu Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum